Kalau nanya, jadi gini loh, banyak orang Islam bilang jawabnya asumsi, karena mereka nyontek nanyanya. Jadi ketika itu si siapa pedot itu ya, dia kan mau memframing, kalau Yesus itu kan mati disalip, lalu ditangkep, kalau kamu ada di sana mau ngapain, kamu mau nyelamatin, apa kamu mau malah gimana? Nah, banyak orang Kristen kan gak bisa jawab tuh, karena mereka jawab, pada perepotan semua jawabnya kan, pada bingung kan, harusnya kamu tuh nyelamatin Yesus, dulu kan sudah dua kali orang nanya kan, dulu kan, tempatnya Salomo juga ya, tempatnya Salomo itu ya, kalau ada orang itu dianiaya di jalan, kamu ngapain dia, kalau saya bilang dulu ya, kalau ada orang dianiaya di jalan, saya gak akan langsung ikut campur, belum tentu yang dianiaya, yang digebungin itu orang benar, ya kan, belum tentu yang menganiaya juga itu salah. Saya kan cek dulu, lihat dulu, dan belum tentu ikut-ikut, kalau kita di Eropa ya kita telpon polisi, ya kan. Ya, sebentar, alafsi, nanti alafsi, dikasih bicara ya, satu menit, boleh, sebentar, saya selesaikan tadi ya, masalah pertanyaan. Nah, si pedot itu laku nanya-nanya lagi, si pedot. Lalu bilang, Petrus aja, Petrus aja mau bantuin, sudah nebas, sudah angkat pedang loh, dengan gagah berani, mau melain Yesus, dimarahin sama Tuhan Yesus, coba. Sarungan pedangmu, orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Gak boleh sama Yesus gimana, coba, gak bingung itu murid-muridnya. Mereka dikira murid-muridnya itu penakut, ada simun orang zelot di situ, itu orang pemberani. Gak boleh, gak boleh bantuin. Karena memang Yesus harus disalip, dan Yesus memang sedang memberikan dirinya buat ditangkap dan disalip. Jadi gak boleh bantuin, gak boleh, dimarahin sama Yesus, malah dimarahin coba. Mana si alafsi nih, ya itu tadi ya, begitu gak dikasih bicara, mutung. Padahal kan, saya bilang nanti satu menit ya, boleh ngomong ya. Oke. Satu menit Anda mau tanya, boleh sekitar, jadi kita ngomong gantian. Kalau saya lagi ngomong, ya gak boleh dipotong. Nah nanti selesai saya ngomong, nanti kita panggil. Ya, oh kita gak boleh ngomong. Nah itu tadi ya. Itulah orang-orang Islam, memframing. Kamu pengen pinter, masuklah di sini. Belajarlah di sini. Ya. Kamu pengen pinter, masuklah di sini, belajarlah di sini. Ya, kamu diberi kesempatan buat ngomong. Tapi kan kamu takut, takut imanmu goyang. Iya kan? Karena ternyata yang diajarkan sama ustadmu itu dosbol. Semua, taik semua yang diajari sama ustadmu itu. Kau ketawa. Beneran. Yang diajari sama ustad-ustadmu, bahkan nabimu saja, ngajarin dosbol, ngajarin dong, ngajarin takarung-karuan. Jangan ketawa, ketawa lagi. Jangan ketawa. Tapi bilang, jangan ketawa. Eh, malah ketawa. Gak bener kamu ini diomongin. Dia bilangin, malah ketawa. Jadi, harusnya bilangnya gimana? Ya, bilangnya wow dong. Nah, itu baru bener. Saya tambah begitu. Eh, malah ketawa sih, Pak Sojek ngomong, diketawain. Gak bener ini orang-orang ini. Aduh. Namanya teman-teman, kalau di framing, kok, Yesus kok, kata Tuhan, disalib, diem aja dan lain sebagainya gitu kan. Saya akan-akan, dia bilang, Tuhan tuh gak berkuasa. Padahal tadi, Pak Sojek Paul tuh ngomong bener. Ketika si Petrus itu potong kuping orang tuh, muji jatuhan langsung dinyatakan di saat itu juga. Kupingnya ditempelin lagi saat itu. Lalu dimatih setuh puluh naik 53 kan. Atau kau sangka, bahwa aku tidak dapat berseru kepada bapakku supaya Yesus segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membatu aku? Yesus itu udah jelas, bahwa Yesus itu datang untuk disalib. Kalau Yesus mengundang 12 pasukan malaikat datang membantu dia. Waduh. Angel, Angel itu bilangin sama mereka. Iya, malaikat-malaikat bisa saldo-saldo. Angel, Angel, Angel. Coba nih Pak Sojek ya. Petrus, kan gini, mereka kan murid-murid mau ngelawan nih. Petrus nebas kupingnya si Malkus, hamba imam besar yang mau nangkep Yesus. Lalu kalau tuh jadi breng, bener-bener, buak begitu. Sementara si Petrus dan murid-murid lagi dikebukin, Yesus lagi nyemuin orang Romawinya. Sementara. Gak mau nangkep dia. Bingung gak jadi murid-muridnya, kan? Disembuhin semua sama ya. Lagi-lagi tawuran, malah, jadi mau diapakin, bingung. Makanya saya bilang, mereka tuh cuma denger-dengar dari guru-guru mereka doang. Padahal kalau mereka mau baca Alkitab bener-bener, mereka tuh akan terkagum-kagum tentang penyaliban itu. Dimana Yesus tuh bener-bener bisa memikul salib. Iya kan? Dia bener-bener mau menyerahkan dirinya. Padahal dia tuh, kalau baca sebelumnya, dia bisa menghilang. Dia bisa, apa namanya tuh, tempelin kuping itu yang hamba, yang dipotong sama Petrus. Lalu dia ngomong lagi, apa aku gak sanggup kirim, minta sama Bapak, aku kirim 12 pasukan malaikat. Apa gak sanggup? Dia sanggup. Tetapi kenapa dia mau lakukan itu? Karena dia sungguh-sungguh ingin menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dia membuktikan yang disebut, Tuhan itu pengasih dan lagi penyayang itu, itu dilihati di dalam diri Yesus itu. Jangan main-main. Gitu loh. Jangan cuma teriak-teriak. Pengasih, penyayang, pengasih, penyayang. Tapi gak ada buktinya. Tapi Yesus itu udah buktikan mati untuk umatnya loh. Anak-anaknya loh. Nah itu yang saya maksud. Jadi kalau saudara punya pasangan nih, ya kan? Bilang katanya sayang, sayang. Ya kan? Lautan akan kuseberangi. Gunung akan kudaki. Tapi begitu hujan, kena banjir, dia gak jadi dateng. Itu namanya bohong. Cuma di mulut doang. Tapi Yesus sudah buktikan bahwa dia itu pengasih lagi penyayang. Ya kan? Dia kan panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tuhan ketawa kitab. Itu sudah dibuktikan di atas keu salib itu. Kalau dia mau lakukan, bisa gak? Dia mau pergi dari situ. Bisa gak? Dia untuk menyelamatkan diri daripada serangan orang-orang, ahli taurat, orang-orang waris itu di salib. Bisa. Sangat bisa. Tapi dia gak mau. Dia akan akan tahu bahwa darahnya itu berkuasa. Darahnya itu kudus. Darahnya itu suci. Cuma gara Yesus dong yang bisa menembus. Itu loh. Ya kan? Jangan saya tepuk tangan dulu. Kasih plus. Kasih plus. Tapi Pak. Aku nanya dong sama. Sedentar. Tapi kan itu kuping yang dikembalikan ya. Nah itu bagaimana kalau bulan yang dikembalikan yang udah terpelah? Ayo. Kalau bulannya yang dikembalikan gak ada. Adanya duriannya dikembalikan. Bawa-bawa bulan ke sini kamu gak masuk akal juga. Durian. Itu berlaku durian namanya dong. Engel. Engel. Benar-benar nih. Daerah hati nih. Eh apa namanya? Noni selalu dikasih tempat satu kosong supaya orang Islam bisa masuk. Kalau ada nama-nama yang sudah dikenal nanti dulu ngalah dulu nih. Biar ini kan kita mau ngajari orang-orang Islam ini kan selama ini kan dapat pengajaran-pengajarannya. yang salah dari Ustadz-Ustadz mereka tentang Alkitab. Ya kan. Mas silakan Bu Herianti. Ya Bu Herianti tuh. Silakan. Dia katolikannya. Oh katolik. Gak apa-apa. Dosa asal tuh maksudnya Pi. Bentar. Teologi saya banyak berbeda dengan teologi-teologi pada umumnya. Jadi dia ada dosa asal itu gak ada. Kenapa? Semua dosa itu ya tangguh sendiri-sendiri. Jadi gak ada yang namanya dosa asal. Gitu loh. Dosa waris, dosa asal itu gak ada. Ya tetapi kita kenapa kita semua ya terlahir dalam dosa. Bukan karena warisan. Ya karena kita dalam gen kita ini sudah ada sudah ada kesalahan dalam ada dosa itu. Itu bukan warisan. Ya. Sudah ada potensi untuk itu. begitu kita lahir ceprot. Sebentar ya. Saya ngeliat ada videonya. Coba lihat ya. Anak bayi misalnya nih. Bayi. Dua nih bayi nih. Terus kasih empengan itu ya. Kasih dot itu kan. Mereka bisa ngerebut loh. Ini bayi umur satu bulan loh. Ya. Bisa ngerebut loh. Dari mana itu? Ngerebutannya itu. Dari mana? Karena dari hewan nafsunya dia. Yang sudah dikuasai hewan nafsu tadi. Kejadian 6 tadi. Semua manusia. Ya kecenderungan hatinya selalu jahat. Karena itu sudah ada gennya. Belum dosa. Tapi kecenderungan hatinya sudah bikin jahat. Makanya semua manusia itu berbuat dosa. Setelah kehilangan kemuliaan Allah. Karena roh Allah itu sudah undur dari manusia. Di kejadian 6. Tetapi orang-orang yang suami istri. Yang di dalam Tuhan Yesus. Sudah benar-benar lahir baru. Bukan Kristen ya. Benar-benar lahir baru. Ya benar-benar lahir baru di dalam Tuhan Yesus. Bukan Kristen. Orang Kristen hati-hati. Banyak orang ngaku-ngaku Kristen. Maka kalau dia benar-benar lahir baru. Maka seluruh hidupnya dibersihkan dengan darah Yesus. Anaknya pun coba lihat. Karena dari kecil sudah disayang. Dari kecil sudah didoain. Waktu dia lahir. Amatin deh. Anak ini tidak akan se-agresif. Berput ya gitu ya. Karena rasa secure. Rasa aman. Tapi banyak orang tua yang ngelahir baru. Kristen tapi gak lahir baru. Dia gak ngerti. Anak-anak ini di dalam kandungannya pun. Waktu mengandungnya gak merasa secure. Gak rasa aman. Lalu ada pelajaran psikologi ya. Tentang usia kandungannya. Harus begini harus begitu. Itu ngambil dari Alkitab. Perasaan secure. Perasaan aman. Harus begitu ya. Dalam psikologi itu ya. Anak-anak bayi. Usia 0 sampai 6 tahun. 6 sampai 12. Itu semua saya ajarkan di kelas apostolik ya. Itu ajarkan bagaimana pendidikan anak. Gitu ya. Jadi gak ada dosa asal. Dosa waris. Itu gak ada. Kalau nanya lagi ya. Aku tidak membatalkan hukum Taurat. Tolong beritahin dong Pak Paul. Siapa yang aku tidak membatalkan hukum Taurat? Siapa? Kan aku. Tuhan. Oh gak ada. Ayatnya gak ada. Kalau membaca Alkitab harus hati-hati. Aku tidak datang. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5. Ayat 17 sampai 19. Aku tidak datang untuk meniadakan. Dan itu maksudnya B. Meniadakan itu dari kata lu. Menghilangkan. Dari ada jadi gak ada. Kalau membatalkan. Dari berlaku jadi gak berlaku. Barangnya tetap ada. Itu loh bedanya. STNK. Ya kan 5 tahun sekali. Ada luarsa. Ya kan. Gak berlaku. Tapi kalau BPKB. Walaupun ganti nama. Ya ditambahin lembaran baru. Kasih namanya. Nama yang lama gak boleh hilang. Kenapa gak boleh hilang. Kalau motor itu nanti dipakai buat maling. 5 tahun yang lalu. Atau mobil yang dipakai buat ngerampok. Loh 5 tahun yang lalu ini bukan punya saya Pak. Ada. Buktinya. Ada historisnya. Tora itu tidak boleh dihilangkan. Dibatalkan oleh Yesus. Ephesus 2 ayat 15. Lukas 16 ayat 16. Dengan matinya Yesus. Seperti manusia. Ia membatalkan hukum Tora dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Dan menjadi satu di dalam dirinya. Ya kan. Dalam apa? Dirinya. Di dalam cinta. Begitu. Makanya semua para rabai juga mengerti. Sebenarnya inti dari Tora. Hilal. Syamay. Akifah. Ngomong. Ya ini rabai-rabai Yudais. Sebenarnya intinya Tora itu adalah cinta. Cinta itu adalah intinya dari Tora. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Bukan ritual-ritual itu. Makanya orang pagan. Orang goyim. Kalau belajar Tora. Tidak diajarin detilnya. Intinya dari Tora itu. Dan untuk dia disebut. Penganut Yudais makanya disunat. Tentu saja. Tetapi untuk selanjutnya diajarin. Intinya dari Tora yang disuruh mengasih. Selalu apa? Sedekah. Selalu diajari sedekah. Gitu ya. Jadi bukan menghilangkan. Tidak boleh dihilangkan kata Yesus. Tidak boleh. Satu iotapun tidak boleh dihilangkan. Karena itu identitasnya Yesus. Yesus yang lain adalah Yesus yang tidak mengenapi hukum Tora. Dan kita para nabi. Kayak Yesus yang di Muhammad. Itu yang waktu kecil bisa ngomong. Waktu kecil bikin burung. Blowjob gitu kan. Burungnya ditiup. Aku kayak. Rada kayak dimensia pelan-pelan. Kan itu kan. Aku tidak. Apa membahasakan. Bu Heriati sebentar. Sebentar. Bu Heriati. Sekarang saya ngomong. Tadi ini direkam di Youtube. Nanti dicek di Youtube. Josef Paulusang. Karena saya kalau ngomong. Ngajar. Kan saya ngajar terus. Di panjang. Yang ditanyakan itu. Jawabannya itu gak bisa cuman A, B, C. Cuman satu kata. Gak bisa. Harus dalam satu pengajaran. Begitu ya. Lanjut. Bu Heriati. Nih kan kalimatnya. Berarti kalimatnya. Aku tidak membatalkan. Salah. Aku tidak menghilangkan. Aku tidak meniadakan hukum Torah. Aku tidak meniadakan. Dari meniadakan itu artinya dari ada. Ditiadakan gitu. Aku suka dengar pertanyaan dari orang. Orang yang berbeda iman gitu ya. Kalau kamu itu tidak meniadakan. Aku bingung dia nanyanya. Terima kasih. Jadi Bu Heriati bertanya. Kenapa orang Kristen gak disunat. Ya kan. Jadi ini Pastor saya lurusin pertanyaan Bu Heriati ya. Kan di dalam Injil kan dikatakan Yesus tidak meniadakan. Maksudnya tuh kalau di Ephesus kan. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Torah. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Paulus ngomong gitu di Ephesus. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tuh jelasin Pastor. Di bawah banyak tapping-taping nanya juga itu. Sebenarnya kata mendatangkan damai sejahtera. Itu mendatangkan pendamaian. Pendamaian itu apa? Imamat 16 ayat 16. Ya. Atonement. Jadi Yesus membatalkan Torah. Dan melakukan mengadakan pendamaian kita. Dengan hukum. Tadi kan. Dengan hukum. Dengan sang nomon. Dengan Torah. Dibatalkan. Lukas 16 ayat 16. Hukum Torah dan kita para nabi. Berlaku sampai zaman Yohanes. Yohanes expired. Zaman Yohanes. Setelah itu. Kerajaan Allah diberitakan. Orang-orang bergegas untuk memasukinya. Dulu. Kerajaan Allah hanya bagi orang Yahudi. Setelah Yesus. Yohanes membatis. Kan zamannya Yesus. Setelah. Kenapa bilangnya Yohanes membatis? Karena hukum Torah dan kita para nabi. Yohanes adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama. Bukan nabi terakhir selama. Tapi nabi terakhir dalam perjanjian lama. Nah. Maka hukum Torah berlaku sampai zaman Yohanes. Nabi terakhir. Ya. Setelah itu kerajaan Allah diberitakan. Ya. Diberitakan. Injil kerajaan Allah diberitakan seluruh dunia. Semua orang bergegas. Segala bangsa itu bergegas memasuki kerajaan Allah. Karena diberitakan. Boleh. Bukan hanya bagi orang Yahudi saja. Mengapa? Karena Yesusnya. Sudah melakukan pendamaian tadi. Makanya daya 17. Ya. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Torah batal. Nah. Ini kata batal nih. Loh. Kan. Gak bisa kan dibatalkan. Siapa bilang gak bisa. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Torah batal. Bagaimana cara membatalkan Torah tanpa melenyapkan langit dan bumi. Yang bikin Torah harus mati. Siapa yang bikin? Yesus lah yang bikin harus mati. Karena Torah kan sebuah covenant suami-istri. Seperti suami-istri kan covenant. Salah satu mati. Katanya Paulus Roma 7. Apabila salah satu mati. Eh satu korintus. Ya Roma 7. Ya maka. Gak berlaku lagi. Ya. Maka gak berlaku lagi Torah itu. Ya hukum. Suami-istri. Seorang suami. Seorang istri terikat. Pada suaminya. Selama suaminya masih hidup. Begitu suaminya mati. Maka istri tidak terikat lagi. Nah itu sama. Kita torahnya dibatalkan. Ketika torahnya itu yang bikin torah itu mati. Ya. Yaitu sang. Pembuat torah itu apa? Yehova Yashya Yesus. Mati. Maka torahnya batal. Tanpa harus melenyapkan langit dan bumi. Maka dibuatlah perintah. Nanti-nanti. Maka dibuatlah perintah baru bagimu. Nggak lah kamu saling mengasihi. Begitu ya. Itu nanti ada rekamannya di Youtube Joseph Pausang. Ya silahkan. Mungkin teman-teman juga perlu tahu. Di dalam hukum-hukum Taurat itu ada tiga macam. Hukum moral. Hukum sipil. Hukum seremonial. Hukum moral ini itu 10 perintah lah teman-teman ya. Kalau salah tolong dikoreksi pasur ya. Hukum Taurat itu. Hukum moral itu ada 10 perintah lah. Ini nggak dibatalkan. Tapi hukum sipil. Hukum seremonial ini. Termasuk di dalam dua hukum itu. Itu ada hukum perang. Ada adat istiadat. Termasuk ada sunat di situ. Itu dibatalkan. Tetapi hukum moralnya itu tidak dibatalkan. Atau kenapa? Karena hukum moral itu. Mencakupi yang disebut. Dengan saling mengatakan. Dalam hukum kasih itu. Begitu loh. Iya. 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 Ork-olam silahkan. Ork-olam. Ork-olam dulu. Ork-olam. Oke. Iya. Ork-olam dulu sanggam. Iya. Saya nggak menjelaskan. Saya bantu. Mungkin yang ditanyakan Ibu Heriasi tadi adalah. Matius 5 ayah 17. Tentang Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk mengenap hukum Taurat. Nah lalu kemudian. Yang masalah dosa tadi. Mungkin yang ditanya di situ adalah. Mas Semur 51 ayat 5. Begitu Pastor. Jadi tadi Ibu Heriati nanya. Tentang dosa asal. Kalau dosa asal itu kan ada di dalam. Roma 3 ayat 23. Kalau kita penginjilan kan. Dulu. Saya waktu SMP penginjilan. Diajarinya. Roma 3 ayat 23. Sumpah manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan ala. Lalu kita diajari tentang 4 E, 5. Apalagi itu ya. 5 E apa-apa itu ya. Bahwa. Ya. Navigator segala macam kan diajarin. Bahwa kita ini ada dosa waris. Nah gitu loh. Sampai dengan 10 tahun yang lalu. Saya masih ngertinya dosa waris. Sampai saya belajar sendiri. Ngerti. Oh nggak ada dosa waris. Kalau yang Daud bilang. Mas Mui 51. Ya. Lalu apa maksudnya Daud itu? Itu ada cerita lagi. Nanti saya ceritain tuh. Nah tentang mengapa Daud itu berkata dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Dalam dosa aku diperanakan. Dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Ternyata itu ada behind scan cerita itu. Daud itu dulu tuh dituduh anak haram. Makanya dia bilang kan mukanya kemerah-merahan lain sendiri dari saudara-saudaranya. Mukanya kemerah-merahan. Lalu saudara-saudaranya bilang kamu ini anaknya siapa? Bapaknya pun bingung. Kamu ini siapa? Bukan anakku. Ternyata si Daud itu bukan anak haram. Tetapi malam-malam suatu ketika si bapaknya Daud ini ya. Sudah lama ya. Dia disuruh poligami gak mau. Ya. Tapi terus tiba-tiba dia ngeliat pembantu istrinya. Budak istrinya. Terus dia bilang kamu nanti malam kamu mau gak tidur sama aku? Nah lalu si budak istrinya ini laporan sama si istrinya. Gitu ya. Terus istrinya bilang loh kok aneh. Dulu disuruh kawin lagi gak mau. Sekarang malam itu sama kamu. Ada apa nih? Maka malam-malam istrinya itu nyamar. Jadi si budak ini pakai-pakainya budak ini nyamar. Lalu titulah si bapaknya Daud sama yang dikira budak istrinya padahal sebenarnya istrinya sendiri. Setahun kemudian tiba-tiba si istrinya ini hamil. Bingung loh ini anaknya siapa? Nah itu lamanya dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Dalam dosa aku diperanakan, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah itu dimaksud itu. Itu cerita bihanskinnya cerita itu karena Daud disebut anak haram. Setelah Daud jadi raja itu baru diceritain. Baru diceritain bahwa sebenarnya kamu itu anak bapakmu. Anaknya Isai. Bukan anak haram. Begitu loh. Itu ada ceritanya ya. Masmu 51 itu. Ada bihanskinnya dalam tradisi Yahudi. Nah itu rabai, sebentar saya kelupa namanya ya. Moshe Lafay. Nanti anda cek Moshe Lafay. Di Google itu ya. Itu dosen saya itu. Nah itu yang cerita itu Moshe Lafay. Itu ada di dalam Talmud ya. Ada di dalam Talmud. Tapi kalau nyari lagi saya sulit kelamaan. Nah kalau yang Matius 5 ayat 17. Itu memang adalah bedakan kata meniadakan dengan membatalkan. Banyak orang Kristen tidak mengerti. Kata meniadakan dari kata luwok. Kata membatalkan dari katar geo. Ya tadi ilustrasinya sudah saya kasih tahu. STNK ada luarsa. Nah itu namanya katar geo. STNK ganti tangan. Ya kan? Namanya katar geo. STNK ganti warna. Sepeda motornya atau mobilnya ganti warna. Maka dibatalkan STN lama. Ganti warna merah jadi warna biru. Misalnya kan. STNK lamanya dibatalin. Tapi kalau PPKB gak boleh dihilangkan. Karena walaupun ganti warna. Ganti warna. Ganti kepemilikan. Tetap historisnya harus ada. Nah itu sama tuh. Gak boleh dihilangkan. Tapi STNKnya dibatalkan. Diganti STNK yang baru yang sesuai dengan kepemilikan itu. Sama seperti Torah. Gak boleh dihilangkan. Gak boleh. Karena itu adalah ciri-ciri. Tadi kalau ya masalah hukum moral. Hukum moral itu semua sebenarnya gak. Bukan seperti itu. Tetapi intinya sudah dibatalkan. Kita orang non-Yahudi. Tidak perlu melakukan Torah. Tidak perlu kita melakukan Torah. Itu yang sesuai dengan kepemilikan itu. Sama seperti Torah. Gak boleh dihilangkan. Gak boleh. Karena itu adalah ciri-ciri. Baru. Kalau gitu kita gak usah. Hormat sama orang tua dong. Loh di perjanjian bilang apa? Hormatilah orang tuamu. Kalau gitu kita bohong saja. Oh bilang pendusta tidak masuk ke Rajaan Allah. Kalau gitu kita berjina. Oh hati-hati. Allah tidak memiliki diri memainkan. Jauhilah dirimu dari percabulan. Tubuhmu adalah baik Allah. Kalau gitu kita boleh. Membunuh dong. Kamu mau benci aja sudah bunuh. Kalau gitu kita boleh berjinah dong. Kamu baru ngeliat perempuan. Kepengen aja udah berjinah tuh. Artinya malah justru di dalam perjanjian baru. Ketika Yusuf berkata. Aku berkata kepadamu. Nah kalau kamu saling mengasihi. Dan disuruh mengasihi musuh-musuh. Kita justru punya satu standar yang lebih tinggi. Daripada sekedar 613 yang kepada orang Yahudi itu. Artinya Torah itu bukan kita baca. Jadi aturan yang tertulis. Tapi Torah itu ada di dalam roh kita. Yeremia 31 ayat 31 sampai 35. Torah itu adalah roh kudus yang ditaruh. Nah itulah Torah yang Tuhan mau buat kita. Akan tiba saatnya orang tua, ayah makan buah muda, anak-anak yang sakit gigi. Akan. Nanti saat itu belum. Setiap orang tua bikin dosa, maka kutuk itu kepada anak-anaknya. Itu bukan dosa waris. Tetapi memang konsekuensi. Kalau dosa waris kan ujuk-ujuk gak ada konsekuensi. Tapi ini konsekuensi. Setiap kali orang tua bikin salah, anak-anak yang selalu harus menanggung. Generasi berikutnya selalu yang menanggung. Itu konsekuensi. Hukum konsekuensi. Jadi bukan dosa waris. Lebih tepat dengan konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Kalau kita percaya kayak Abraham. Konsekuensinya segala setelah keturunan yang dia akan diberkati. Kalau kita seperti Kanaan, seperti HAM. Maka konsekuensinya anak cucunya yang nanggung. Si Kanaan itu yang nanggung. Dan seterusnya. Begitu ya, Bu Heriati. Mungkin kalau ini satu-satu ya. Ya, terima kasih. Pak, sedikit aja saya respon ya. Iya, olam. Boleh, Pak Paul. Boleh, olam. Saya jujur ya, saya baru mendapatkan pengertian yang baru dari Mas Mour 51 tadi. Saya apresiasi itu, Pak Paul. Puji Tuhan. Sekalipun kita berbeda dalam penjelasan dosa warisan tadi. Iya. Saya apresiasi penjelasan saya mendapatkan pengajarannya baru dari situ. Dan saya dikuatan. Tapi kita berbeda di dalam masalah dosa warisan tadi. Caranya saja yang berbeda. Terima kasih. Saya menanya, Pak Paul. Servis otak, silahkan. Servis otak. Tadi menarik ya, bahwa dikatakan Pak Paul itu bahwa kenabian itu, apa namanya, kenabian perjanjian lama itu hanya pada Yohanes Pembaptis ya, Pak Paul. Nah, apakah setelah itu ada lagi kata Nebi di dalam perjanjian baru atau mungkin Nebi itu atau Nabi itu dalam tradisi iman Yahudi atau iman Pembaptis. Nah, di luar Yohanes Pembaptis. Apakah boleh menggunakan kata Nabi atau Nebi dalam tradisi korah begitu, Pak Paul. Sehingga bagaimana dengan Nabi yang di padang pasir itu, biar terak-terak Nabi itu apakah masuk kata kata Nabi di dalam orang. Jadi begini, Nabi itu, ini kata saya ya, saya merumuskan dalam sebuah ranah teologi, semua Nabi itu menubuatkan Mesias akan datang. Ya, semua Nabi, amatin deh, semua Nabi menubuatkan Mesias akan datang. Karena kitab Torah dan para Nabi adalah nubuatan Mesianik. Ya kan? Nah, Yohanes dia menubuatkan, Mesias akan datang. Di jamannya dia kan? Setelah itu, ada namanya Rasul-Rasul. Rasul-Rasul memberitakan, Mesias sudah datang. Makanya disebutnya Rasul-Rasul semuanya. Kenapa nggak disebut Nabi-Nabi itu? Petrus, Jakobus, Yohanes, dan seterusnya. Kenapa nggak disebut 12 Nabi? Kenapa disebutnya 12 Rasul? Karena mereka memberitakan Mesias sudah datang. Tetapi dalam kisah Rasul 13 ya, Paulus, Simeon, dan beberapa Barnabas disebut Nabi-Nabi. Ada pengajar-pengajar dan Nabi-Nabi. Berkumpulah para pengajar, ada beberapa orang pengajar dan Nabi katanya kisah Rasul 13 ya, di Antioquia. Nah, mereka disebut Nabi-Nabi. Agabas. Petul 13 ya, Paulus, Simeon, dan beberapa Barnabas disebut. Petul 13 ya, Efesus 4 ayat 10, Roma 12 ayat 7 ya, kalau nggak salah ya. Yang karunia kenabian. Karunia penubuat. Nah, itu ternyata, itu adalah karunia kenabian. Tapi bukan jabatan seorang Nabi. Ya, bukan jabatan seorang Nabi. Kenapa? Dia mau menubuatkan apa lagi, Mesiasnya sudah datang. Kalau para Rasul menubuatkan, Mesias sudah datang. Nah, bagi orang Yahudi, sudah nggak ada para Nabi. Nabi yang terakhir mereka maleaki. Yohanes nggak diakui ya. Nabi terakhir mereka itu maleaki. Setelah itu udah nggak ada Nabi lagi, bagi orang Yahudi. Nah, kenapa nggak ada Nabi lagi? Ya, nah itulah pertanyaan saya kepada orang Yahudi. Kenapa setelah maleaki nggak ada satu pun yang disebut Nabi? Mereka disebut Rabi. Rabban, Rab, Rab atau Rabi. Kalau Rabban itu generasinya Hanasi, Hilal, Gamaliel itu ya. Generasi Hanasi. Kalau Rab itu Rabi guru-guru yang diaspora. Kalau Rabi itu adalah guru-guru yang belajar dan ditahbiskan di Israel. Kenapa mereka tidak disebut Nabi-Nabi lagi setelah itu? Eranya sudah berganti. Ya, bukan Nabi, tapi Rabi. Sebetulnya pertransisi itu dari zaman Esra Nehemiah. Ahli Taurat. Ahli hukum, advokat, konseler. Yesus itu ahli Taurat. Konseler, makanya disebut wonderful konseler. Jadi, apa namanya, Nabi Arab itu bagaimana? Bisa disebut Nabi? Boleh. Tapi kan Nabinya mereka. Jadi, boleh-boleh saja. Tapi masalahnya, di Alkitab tidak ada Nabi mengaku Nabi. Itu loh. Nabi-Nabi itu diakui oleh masyarakat. Bukan oleh dia sendiri mengaku-ngaku Nabi. Yang mengakui ke-Nabian adalah masyarakat. Samuel misalnya, contohnya lihat ya. Orang-orang melihat, ini Samuel ini Nabi. Ya kan? Bahkan Yesus sendiri pun, ya kan? Dikira Nabi kan? Karena masyarakat pun inilah Nabi yang akan datang. Inilah Nabi, inilah Nabi. Tuhan, kau ini seorang Nabi. Ya, 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 ya. Inilah 4, Matius 21. Ya kan? Orang-orang banyak menyebut dia Nabi. Matius 16. Menurutmu siapa aku? Katanya, kamu ini adalah salah seorang para Nabi. Tidak direspon. Yesus bukan Nabi. Dia mau numpuatin siapa? Yesus adalah pesan yang dibawa oleh para Nabi dan pesan yang diberitakan oleh para Rasul. Yesus waktu begitu Petrus bilang, kamu adalah Mesias, anak Allah. Confirm. Yohanes 4 juga sama, perempuan Samaria. Tuhan, kau seorang Nabi. Diam aja Yesus. Begitu bilang Tuhan, Mesias akan datang. Akulah dia. Dia enggak urusan dengan Nabi-Nabi. Enggak pernah nguberis Nabi-Nabi itu. Begitu sih. Siapa? Ladi siapa lupa ya. Servis, ya. Ya, satu lagi, Pak Paul. Sebenarnya sebutan atau tradisi penyebutan Nevi itu dimulai pada zaman siapa? Dan terakhirnya tadi kita sepakat di dalam, kalau Yahudi di Malyaki, kalau di Yohanes. Nah, sebenarnya sebutan Nevi itu dimulai dari zamannya siapa? Demikian, Pak. Nabi itu, jadi begini, secara formal, yang tertulis di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam tanaknya orang Yahudi, Nabi itu Musa, yang tertulis, ya. Walaupun Yosua secara informal disebut Nabi. Karena dia menerima firman Allah, ya kan? Tetapi yang secara formal, yang disebut Nabi itu adalah Musa. Kemudian, lama orang tidak disebut Nabi dalam 1 Samuel 9, ya. 1 Samuel 9, benar ya. 1 Samuel 9, ayat yang ke-9. Dahulu orang Israel pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata, mari kita pergi kepada pelihat 1 Samuel 9, ayat 9. Karena dulu melihat setelah zamannya Musa, tidak ada lagi yang disebut Nabi. Tapi mulai Samuel, itulah disebut Nabi lagi. Makanya kisah Rasul 3, Musa menubuatkan ulangan 18-18, seorang Nabi akan kubangkitkan padamu. Mulai dari Samuel, ya kan? Mulai dari Samuel, itu baru disebut Nabi lagi, tuh. Ya kan? Karena itu zaman berakhirnya hakim-hakim. Karena sebelum itu antara Yosua sampai Samuel, Samuel adalah hakim terakhirnya Israel. Setelah itu, mereka disebut apa? Nabi-Nabi. Karena ada raja di situ. Maka Samuel dan generasi di bawahnya sebut Nabi-Nabi. Elia, Elisa, itu disebut Nabi-Nabi. Gitu. Secara formal. Tetapi ketika mereka masuk dalam penulisan, maka ada namanya former prophet sama latter prophet. Former prophet itu yang mulai Yosua, Samuel. Itu former prophet ya. Later prophet yang baru-baru. Yesaya, Yeremia, Maliaki. Itu latter prophet. Begitu. Terima kasih, Pak Paul. Itu tidak bisa keluar dari keturunan Israel ya. Keturunan Yaakob ya. Nah, iya. Makanya kan dibilang. Dari saudaramu. Sehingga yaudah dimatikan dulu mikrofonnya sebentar. Risik banget. Jadi, ulangan 18-18 harus dari saudaramu. Lalu Muhammad ngaku-ngaku saudaranya orang Yahudi kan. Karena dia dari keturunan Ismail. Makanya tesis saya adalah, Betulkah Muhammad keturunan Ismail? Ternyata bukan. Muhammad ya, dari Hashimit, suku Kuraisi, ya, dan keturunannya Abdul Adnan. Abdul Adnan itu orang Nabatean. Nabatean itu NBTV, bukan NBYT, Nebayot. Nabatean itu bukan Nebayot. Nabatean itu dari Nabunidus, pengikut Nabu. Nabutean. Nabunidus itu adalah orang Babylonia. Nah, jadi Muhammad itu generasinya dari Babel. Makanya penyembahannya sama bulan sabit. Dan tidak ada kata sunat. Karena mereka memang gak disunat. Ya. Penyembahan di Mesopotamia, Nimrod itu penyembah dewa bulan sabit ya. Penyembah dewa nanak. Nabunidus, dewa Sin. Sama bulan sabit. Anaknya Nimrod namanya Enhedwana. Ya. Itu adalah imam penyembah bulan sabit yang gara-gara itu mereka perang sama Abraham. Ya, di dalam Targum itu disebutkan Nimrod perang sama Abraham. Haran itu, Haran itu matinya di Urkastim. Gara-gara perangnya Nimrod sama Abraham. Lalu, anaknya Nabunidus, apa, ibunya Nabunidus. Ada gup, namanya Enhedwana. Eh, sorry. Ada gupi. Ya, Enhedwana, Nimrod ada gupi itu ibunya Nabunidus. Dia adalah penyembah, imam manita penyembah dewa bulan. Lihat kakeknya Muhammad, adalah penunggu kabah. Di dalam kabah itu dewa tertingginya Huba'al. Dewa bulan sabit. Makanya generasi menantikan Hilal, bulan sabit, menantikan Hilal. Itu menantikan itu tadi. Huba'al, Hilal. Allahnya orang Islam itu sebenarnya Hilal. Huba'al. Di dalam Alkitab, Hilal Ben-Sakar. Ya kan? Dalam Alkitabnya Hilal Ben-Sakar. Ria. Tapi itulah gunanya sejarah. Hilal Ben-Sakar. Yesaya 14, R12. Jadi kalau Anda bilang Lucifer, Lucifer itu ngawur, salah. Lucifer itu bahasa Latin. Yesus juga disebut Lucifer dalam Vulgata. Jadi bukan cuma iblis saja yang disebut Lucifer. Kan light bearer kan? Pembawa terang. Itu Lucifer. Yesus juga disebut Lucifer. 2 Petrus 1 ayat 19. Yesus juga disebut Lucifer dalam bahasa Latin. Gitu ya. Sejarah itulah gunanya sejarah. Kita ngerti sejarah. Saya memang masuknya di sejarah. Apologetik saya, apologetika sejarah. Oke lanjut. Tadi siapa tadi ya, Sanggam? Tadi siapa? Satu hari. Ya. Hanya menonton yang tadi. Bahwa. Masih juga sama manusia Kan disebutkan pada kedua hukum Itulah terletak Semua hukum Taurat dan kitab para nabi Jadi esensinya adalah kasih Nah kita pegang dulu kasih Lalu kan kayaknya ibu ini terfremil Kenapa lahirianya Taurat Kenapa tidak sujud Kenapa tidak surat dan seterusnya Nah ibadah-ibadah lahiria itu Hanya turunan Yaakob Tetapi esensinya buat kita Karena Yesus mengetahui hukum Taurat Dan itu yang tadinya Menjadi hukum positif orang Israel Karena epicentrum penyembahan Orang Israel harus ada Tahun 70 Masehi oleh General Titus Diancurkan Jadi sejak saat itu Itu menjadi tradisi mereka Mempandung hukum positif lagi Makanya di Israel saat ini ECB itu pun tidak dirajam Tetapi kita juga melakukan hukum Taurat Di dalam esensi yang sempurna Yang lebih tinggi Sudah dijelaskan apa Apa itu misalnya dalam hukum Taurat Ketahuan berjina secara fisik dirajam Tetapi kita jangankan ketahuan Berpikir jorok aja terhadap wanita Sudah terkena hukum Taurat Jadi esensi hukum Taurat kita lakukan Tetapi ritual fisik itu Untuk turunan Yaakob Hanya itu aja sih Jadi kita gak perlu sunat Sunat fisik Karena sunat fisik kan Kuluknya biar kotor itu titiknya Tetapi buat apa Di versi titikmu hatimu kotor Jadi kita sunat hati Lagi-lagi kita yang Yang batinnya hanya yang ruhnya Jadi esensi hukum Taurat kita lakukan Ritual fisik itu tetap untuk orang Israel Hanya menambahkan itu aja Sobat Biasa Teman-teman minta waktu sebentar Minta waktu sebentar Di Indonesia kan kemarin Ada carut-marut tentang Satu pribadi yang Kemudian dibatis dan kembali lagi Apakah Pak Pastor ingin tahu Atau sudah cukup keterangan Kalau ingin tahu saya jelaskan Kalau enggak ya saya izin turun Oh yang si Rasi itu ya Oh boleh juga nih Kamu juga boleh menjelaskan Boleh Kamu katanya yang ini ya Yang 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 ngurusin Yang ngurusin ya Waktu itu ya Betul ya Boleh-boleh Kalau apa sekalian diklarifikasi Supaya teman-teman di Youtube Bisa dengar Ya jadi Tentang Rasi Minimal Saya memiliki kata lebih kompet Ya Teman-teman ya Karena Awal mula Dia keluar dari Pasar itu Adalah Saya Pak Bombom Dan ada satu teman lagi Tetapi yang Intan saya Dan Pak Bombom Setelah Keluar dari sana Mereka kan berada Di Bandung ya Pak Paul Nah disitu Langsung ditangani Dengan Ibu Tina Wijaya itu Tetapi sebelumnya Memang Anak ini sudah belajar Minimal sudah belajar Tentang Alkitab Melalui Pak Bombom Ya Seperti itu Terus kemudian Berjalannya Waktu Terjadilah Pembaptisan itu ya Nah Pembaptisan itu Atas perintah dan otoritas siapa Itu saya terputus Ya Tetapi Kemarin Saya ada di Jakarta Dan kebetulan Saya juga Tinggal di rumah Ibu itu Ya Saya coba Menggali data Ternyata Dari Pak Bombom Juga tidak ada Memberikan Apa Perintah setahu saya ya Tetapi itu ada Gak tahu inisiatif siapa Dan Pembaptisan itu Saya katakan Unprosedural Pak Paul Ya Sehingga Ketika Raci Mau dikasih Surat Baptis Tentunya dia Dia menolak Karena memang betul Pembaptisan itu Melanggar Apa namanya Kesepakatan Atau melanggar Sesuatu yang Sudah diketapkan Di dalam Sakramen Pembaptisan Terus Kemudian Terjadi Permain Masalah Uang itu Saya tidak tahu Tetapi Saya sudah Diinformasikan Dari si Pemberi Memang betul Ya Jadi Terlihat Adanya Uang mengalir Pada Raci Dan kemudian Ada pihak lain Yang mungkin Protes Saya juga Tidak tahu Siapa itu Orangnya Tetapi Saya sudah Melihat Dan memang Ada transaksi Atau Transfer Uang Dari Ibu ini Dan Kemudian Kalau Kemudian Ada narasi Bahwa Ibu ini Minta uang Dan seterusnya Mengumpulkan Itu tidak Benar Karena Ibu ini Sudah Mengatakan Bahwa Tolong Diselesaikan Pak SO Masalah Ini Saya tidak Pernah Meminta Seseorang Untuk Mengambil Uang Saya Dan Seterusnya Memerintahkan Orang Apalagi Memerintahkan Untuk Mengakhir Secara Hukum Dan Seterusnya Tidak Ada Dan Ini Ada Pihak-pihak Yang Usah Menggoreng Dan Memperkeruh Supaya Konten-konten Yang Sebenarnya Itu Sangat Memalukan Di Dunia Apologi Kita Itu Pak Paul Jadi Ada Pertanyaan Apa Dari Pak Paul Menjelaskan Tentang Car Harus Yang Terjadi Indonesia Ini Pak Paul Silahkan Jadi Memang Gini Saya Tau Persis Tujuh 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 Uang Dia Selalu Whatsapp Minta Minta Uang Ke Si Ibu Itu Laporan Ke Saya Pak Paul Hati Hati Ya Saya Sudah Tahu Sudah Tahu Ya Produk Bombom Itu 90% Itu Busuk Saya Sudah Tahu Buah Itu Busuk Saya Sudah Tahu Karena Dia Main Calok Baptisan Ya Kan Itu 2015 Ini Pastors Juga Tahun Ya Karena Satu Dengan Saya Banyak Calok Calok Baptisan Yang Minta Minta Uang Begitu Ya Makanya Saya Bila Hati Hati Dengan Rasi Daniel Hati Hati Terus Ada Beberapa Yang Faiz Itu Dari Bombom Semua Ya Terus Saya Bilang Ya Terus Tiba-tiba Orang-orang Yang Bombom Bada Masuk Ya Kayak Mau show Off Si Bombom Masuk Ya Si Rasi Di Tidak Boleh Dikasih Uang Kalau Dia Butuh Makan Kita Kasih Makan Kalau Dia Butuh Pakaian Kita Kasih Pakaian Kalau Dia Butuh Tumpangan Kita Kasih Tumpangan Tetapi Tidak Boleh Kasih Uang Saya Sudah Warning Berkali-kali Dari 2015 Saya Sudah Wanti-wanti Hati-hati Bisnis Murta Din Kita Punya Yayasan Namarkasi Ya Kita Coba Banyak Sekali Orang Ya Banyak Sekali Orang Kita Mungkin Seratusan Ada Pernah Kita Kecolongan Sekali Karena Pengurus Bandel Saya Sudah Bilang Hati-hati Dengan Namanya Ujang Dimasukan Bahkan Kita Biayain Setiap Bulan Kita Kasih Uang Terus Ada Kelompoknya Dia Grupnya Dia Dibaptis Rame Rame Gak Setiap Orang Sudah Sudah 5x Dibaptis 10x Dijual Kemana Dapat Duit Saya Siapa Yang Menyuri Kasih Uang Gak Boleh Tapi Pengurus Sombongnya Minta Ampun Merasa Lebih Pinter Dari Saya Bila Aduh Saya Ini Dari SMP Saya Paksana Pendek Saya Sudah Memitakan Terminal Bis Saya Sudah Cium Baunya Orang Murtadin Bohongan Orang Percaya Ya Saya Sudah Ngerti Dari Tahun 1990 Malah Dari Tahun 1989 Saya Saya Ingat Sekali 89 Saya Mau Dikaplokin Orang Di Terminal Bis Itu Saya Memberitakan Injil Masih Pada Pendek Itu Saya Sudah Memitakan Injil 2015 Saya Masuk Saya Kaget Banyak Bisnis Murtadin Dan Saya Tahu Orang Siapa Saja Pemain Yang Sudah Pernah Saya Bongkar Pak Ujang Muhammad Yassin Yosua Yassin Itu Bisnis Murtadin Hati 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 Ya Terus Si Sapa Tadi Termasuk Sebentar Jadi Ya Jangan Hati-hati Dengan Bisnis Murtadin Nah Si Rasi Ini Sudah Saya Ngeliat Gelagatnya Saya Hati-hati Cuman Saya Diem Yusum Manubulu Sudah Saya Ingat Beberapa Orang Murtadin Tempat Dia Palsu Cuman Jual Beli Saja Ya Tapi Yusum Manubulu Bandel Akhirnya Kejebak Nah Terus Yang Rasih Daniel Sama Fais Kalau Saya Lupa Saya Tanyain Sama Si Orang Galarua Kamu Kalau Ngomong Itu Dari Bombong Gak Saya Terima Baptislah Orang Yang Dimenangkan Dari Youtube Saya Saja Atau Yang Kamu Injili Jangan Punyanya Orang Kita Baptis Itu Saya Tegur Karena Ternyata Buru Buru Mintanya Maksa Maksa Minta Dibaptis Terus Minta Duit Saya Gatau Kalau Minta Duit Pasti Ternyata Dia Minta Duit Tadinya Katanya Gak Minta Uang Kok Pak Gak Ternyata Minta Duit Orang Kita Kecolongan Sama Si Fais Sampai Dari Pompom Dari Pompom Beneran Dari Pompom Jangan Ngomong Saya Sama Rasih Fais Daniel Itu Hati-hati Daniel Minta Minta Uang Terus Minta Minta Uang Terus Orang Ujang Minta Minta Uang Terus Sama Komunitas Kita Saya Bila Cut Akhirnya Dikat Jadi Hati-hati Dengan Bisnis Murtadin Mereka Datang Mau Minta Duit Jadi Sudah Saya Cut Jangan Sembarang Sembarang Kasih Uang Kalau Ada Orang Mau Percaya Yesus Jangan Dikasih Uang Lalu Lapar Kasih Bagan Kalau Tidak Punya Pakaian Kasih Pakaian Kalau Dia Tidak Punya Tumpangan Kita Kasih Kos-kosan Kalau Ada Keluarganya Kita Kontrakin Satu Rumah Memang Begitu Lakukan Kita Lakukan Benar Ada Satu Keluarga Kita Kontrakin Kontrakin Rumah Benar Kita Uangnya Ada Melimpah Si Ibu Yang Kamu Sebut Itu Salah Salah Satu Donatur Di Kita Salah Pembina Yayasan Kami Di Tempat Kami Dananya Tidak Seri Tapi Kita Sangat Hati-hati Dengan Ngasih Uang Makanya Si Ibu Ini Nanti Personal Pribadi Saya Bila Jangan Tapi Si Ibu Ini Karena Sudah Diyakinkan Oleh Orang Tertentu Saya Bila Terserah Saya Tidak Bisa Ngarang Duitnya Duitnya Dia Duit Dia Ya Kan Ini Gak Boleh Saya Ngarang Masalah Sekarang Orang Kristen Nah Itulah Saya Bila Kalau Dari Awal Kita Sudah Filter Gak Pakai Duit Nga Pek Apa Orang Mikir Orang Komunik Saya Dia Tahu Nggak Ada Duitnya Tapi Kita Cukupan Kebutuhan Dia Terus Kudu Ikut Pemuridan Kita Lolos Kita Nggak Support Lagi Kos Kos Kita Lepas Tapi Kalau Kamu Selama Ikut Pemuridan Ikut Doha Pagi Sembah Kamu Kita Supply Kontrak Ketak Kita Bayarin Selama Dia Ikut Doha Pagi Dan Ikut Pemuridan Pemuridan Kita Panjang 8 Level Pertama 8 Kali Pertemuan 16 Kali Pertemuan Jadi Totalnya Ada 22 Kali Pertemuan Setidak Tidaknya Itu Ada 6 Bulan Mereka Harus Ikut Pemuridan Kita Setelah 6 Bulan Terserah Kamu Kalau Dia Kembali Oke Dia Tetap Dikita Kita Support Enggak Sama Kita Kita Lepas Gitu Ya Saya Sotak Saya Binang Hati-hati Hati-hati Makasih Pak Pak Paul Sebentar Pak Jackling Sebentar Saya Supaya Ya Ini Biar Saya Sotak Klarifikasi Masalah Rahasi Itu Ya Soalnya Rahasi Itu Memang Bikin Rubet Itu Ya Betul Jadi Kemarin Kita Mengeluarkan Dia Dari Padang Itu Ya Yang Pertama Saya Dan Berbicara Masalah Yang Pertama Dia Mengatakan Oh Ya Kita Kena Prank Istilahnya Orang Tuanya Sakit Ya Di rumah Sakit Ya Dan Seterusnya Jadi Di luar Urusan Baptis Membaptis Ini Yang Pertama Kita Keluarkan Jadi Supaya Teman Teman Jangan Salah Paham Kalau Dia Dikeluarkan Itu Untuk Dipaptis Itu Salah Ya Tetapi Kita Mengeluarkan Dia Itu Karena Memang Alasan Dari Si Dengan Pak Om Mengeluarkan Dia Setelah Keluar Dari Sana Itu Setau Saya Karena Sudah Di handle Oleh Ibu Lina Widjaya Ya Itu Saya Lepas Juga Nah Sehingga Terjadi Baptis Membaptis Itu Seperti Apa Itu Ya Dilepas Itu Dan Terakhir Justru Ketika Saya Ada Di Jakarta Karena Ada Beberapa Orang Yang Juga Di Baptis Disitu Mulai Terkuah Adanya Transfer Aliran Jadi Saya Pastikan Ya Kalau Di Luar Perasi Seperti Siapa Tadi Yang Diskuat Pak Paul Saya Tidak Pernah Ketemu Dan Tidak Pernah Tahu Tentang Hal Itu Tetapi Yang Jelas Supaya Ini Jangan Dikonsumsi Publik Artinya Itu Adalah Rencana Rencana Baptis Membaptis Dari Saya Mengeluarkan Itu Dengan Pak Bombom Itu Kurang Tepat Ya Karena Memang Diskusi Saya Dengan Pak Bombom Orang Ini Sakit Orang Tuh Sakit Dia Harus Ketemu Seperti Itu Pak Paul Supaya Yang Bombom Itu Ngomong Dia Dia Masuk Ketempat Kita Konversasinya Banyak Malah Kalau Ada Live Youtube Dengan Bangganya Seakan-akan Dia Mau Mempermalukan Saya Raksinya Dipanggil Juga Ke Rom Saya Si Ibu Langsung Nelpon Saya Langsung Nelpon Saya Nanti Dia Cari Dana Lagi Dia Belang Begitu Jadi Si Bombom Yang Mengklaim Justru Si Bombom Yang Mengklaim Nah Sudah Saya Bilangin 90% Buahnya Bombom Itu Busuk Saya Bilangin Begitu Beneran Ya Karena Orang Ini Memang Cuma Mau Cari Duit Doang Si Bombom Ini Aku Boleh Cerita Cerita Sedikit Waktu Itu Kan Dia Bilang Dia Keluar Dari Teritungel Nah Dia Masuk Ke Room Bang John Peter Dia Bilang Dia Mau Belajar Dengan CO Dia Bilang Gitu Sama Pak John Peter Bilang Kami Orang CO Gak Kaya Kami Orang C Gak Kaya Jadi Gak Apa Kamu Tidak Bajar Di Teritungel Ditolak Dia Masuk Ke Room Itu Karena Dari Pak John Itu Udah Tahu Kalau Itu Cari Duit Lagi Nah Di Islam Minta Duit Lagi Kemarin Saya Masuk Ke Room Islam Saya Sengaja Lewat Di Beranda Saya Lagi Dibahas Dia Minta Duit Dikasih Uang Berapa Belas Juta Buat Sekolah Buat Berobat 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 Sama Modus Berobat Dia Nangis Nangis Katanya Ditipu Di Islam Ditipu Sama Orang Kristen Dijanji Ini Itu Itu Di Intimidasi Dipaksa Sekolah Teologi Lalu Saya Bilang Lalu Dicarikan Sekolah Teologi Terus Ditanyain Kamu punya Jasa SMA Ternyata Tidak Punya Dia Tapi Katanya Dia dipaksa Sekolah Teologi Tidak Ada Di dalam Kristen Sekolah Teologi Dipaksa Masuk STT Mungkin Mungkin Dia Nyuruh Dia ikut Pemuridan Maksudnya Pemuridan Kita Tapi Dia Meniranya Sekolah Teologi Tapi Ngomongnya Minta Duit Sekolah Teologi Dia butuh Uang Sekolah Teologi Padahal Semua orang Yang kita Baptis Pemuridan Itu Tidak Bayar Gratis Sampai Dia Sampai Kelas Apostolik Pun Kurang Lebih Satu Setengah Tahun Total Kelas Kita Tidak Usah Bayar Gratis Sekolah Yang dipabris Di tempat Kita Kan Aneh Kalau Tiba-tiba Dia minta Uang Ini Muka-muka Gini Muka-muka Waktu kecil Kurang gisi Saudara Ya Tengah Beneranya Kayak Si Cekma Kurang gisi Yang Yang Saya Bingkuan Ini Yang Nggak Habis Saya Pikir Itu Begini Kenapa Teman-teman Yang Dari Kristen Itu Nggak Bisa Nggak BK Gitu Mas Nggak 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 Ada Suatu Yang Membuat Kejurigaan Gitu Kok Kalian Langsung Di Baptis Gitu Padahal Itu Kalau Orang Baptis Itu Kan Harus Belajar Dulu Belajar Dulu Minimal Satu Bulan Dia Udah Mengenal Dulu Dia Udah Ambil Keputusan Baru Dibaptis Itu Yang Saya Habis Pikir Bener Orang Orang Dibaptis Memang Belajar Belakangan Tetapi Kita Mesti Bisa Membedakan Roh Dia Dulu Orang Sungguh Sungguh Atau Enggak Kita Mesti Punya Hikmat Dulu Bener Gini Orang Bener Bener Mau Dibaptis Bener Bener Hati Atau Bukan Karena Motivasi Atau Bukan Itu Yang Saya Maksud Kenapa Karena Jangankan Dia Yang Baru Mau Masuk Kristen Orang Yang 10 Tahun Kelayanan Gara Gara Uang Bisa Bisa Jadi Ngaco Bisa Jadi Motivasi Bisa Salah Itu Yang Saya Maksud Nah Makanya Kalau Saya Jujur Aja Saya Udah Sering Ketemu Orang Mereka Begini Jadi Jangan Gampang Untuk Terpesona Tersepona Tersepona Gampang Kemakan Sama Omongan Orang Seperti Ini Silahkan Omongan Ya Olam Iya Jadi Teman-teman Mohon Maaf Ini Sebulan Sebelum Dilakukan Itu Ditegelamkan Itu Saya Sudah Ingatan Langsung Kepada Teman-teman Terus Kemudian Dua hari Sebelum Dia Kembali Saya Juga Sudah Ngomong Di Koma Langsung Saya Bicara Saya Bilang Hati-hati Kemudian Saya W.A. Kepada Salah Seorang Teman Saya Bilang Ini Hati-hati Pak Ini Akan Kembali Bila Agak Mungkin Yang penting Saya Sudah Ingatan Saya Sudah Ingatan Dan Sebelum Saya Tidak Merasa Berdosa Memang Teman-teman Saya 15 Tahun Di Lapangan Yang Begini Saya Sudah Seri Hadapi Ada Orang Satu Tahun Kita Sudah Ajari Tidak Jadi Saya Baptis Kenapa Karena Motivasinya Motivas Alah Materi Jadi Kita Harus Uji Itu Semua Nah Serasa Cukuplah Memberikan Kepada Kita Belajaran Kita Tidak Usah Lagi Salim Menyalahkan Satu Terhadap Yang Lain Demikian Pak Ya Ya Jadi Ya Cukup Bener Apa Itu Bagus Tuk Jadi Kita Berkuliah Jadi Saya Sudah Ngomong Ya Kalau Masalah Membaptis Sebenarnya Begini Kita Boleh Langsung Kita Baptis Tetapi Pegangan Dia Kan Adalah Surat Baptisan Itu Yang Buat Dia Pamer Pamer In Makanya Kalau Orang Belum Selesai Pemuridan Kita Dia Nggak Kita Kasih Kartu Baptis Surat Baptis Nggak Kita Kasih Ya Jadi Nggak Masalah Dia Dibatih Surat Atau Enggak Tetapi Yang Paling Penting Jangan Jangan Buru Buru Kasih Surat Baptis Dan Jangan Apa Namanya Kasih Uang Jangan Hati Hati Itu Ya Jadi Yang Bener Apa Ya Kalau Dia butuh Makan Kita Kasih Makan Kalau Memang Ada keluarga Yang Sakit Kita Cek Bener Nggak Jangan Kata Dia Jangan Kasih Uang Kita Kalau Ada Jemaat Kita Yang Sakit Pun Kita Dateng Rumah Sakit Kita Bayarin Di Rumah Sakitnya Bukan Kita Kasih Uang Ke Dia Kecuali Meninggal Ibunya Meninggal Bapaknya Meninggal Kita Kasih Uang Orang Meninggal Butuh Buat Pemakaman Emang Memakamin Sendiri Ya Makamin Sendiri Nggak Apa Apa Denggali Kuburan Sendiri Kan Boleh Boleh Tapi Kita Kasih Uang Beda Itu Beda Tapi Kalau Sakit Biasanya Kita Kasih Rumah Sakitnya Sudah Ada Yang Bayar Rumah Sakitnya Yaudah Kita Nggak Terusin Sudah Yang Bayar Sudah Kita Kasih Lagi Tapi Ada Orang Yang Dia Ida Dekat Jualan Whatsapp Dimintain Duit Satu Satu Sehingga Ibunya Sakit Baya 10 Juta Dia Dapat 200 Juta Jangan Juga Kenapa Karena Yang lain Ada Yang Membutuhkan Tidak Cuma Dia Doang Makanya Kita Harus Membiasakan Jangan Piti Tapi Mersih Jangan Gampang Kasian Sama Orang Tapi Semestinya Yang Kita Lakukan Itu Yang Harus Kita Lakukan Ingat Tuhan Yang Apa Kalau Kamu Sudah Berbuat Sesuatu Lalu Ada Orang Muji Kamu Bilang Apa Kami Hanyalah Hamba Hamba Tak Berguna Yang Melakukan Apa Yang Seharusnya Kami Lakukan Jadi Bukan Karena Kita Hebat Ya Kalau Kita Itu Kan Wah Saya Kasih Duit Menang Menang Punya Duit Kita Kasih Begitu Nah Si Ibu Ini Langsung Warning Saya Hati 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 Jangan Sampai Dia Minta Dana Lagi Ya Saya Lihat Orang Ini Masuk Ketempat Mu Itu Sudah Aturan Kita Kalau Kamu Mau Kasih Saya Sarankan Tidak Kasih Personal Karena Yayasan Kami Survei Kita Punya Tim Survei Semuanya Kita Senang Hati Nolong Orang Tapi Kita Survei Kita Sembarangan Karena Kalau Salah Makasih Orang Yang Butuh Pertolongan Tidak Ketolong Yang Tidak Butuh Ditolong Malah Kita Kasih Duit Gara Gara Kita Ketipu Kan Goblok Kita Seperti Itu Ya Ini Mukanya Si Rasi KTP Saya Punya Coba Banyangin KTP Saya Punya Dengan Cuman Mukanya KTP Saya Punya Servis Otak Bagus Jadi Supaya Tahu Orang Asal Usul Dari Mana Sekarang Lagi Minta Sama Orang Islam Dia Karena Berhasil Orang Islam Puas Dia Berhasil Mengerjain Kita Itu Ya Luar Biasa Lanjut Ini Ada Orang Saya Sekalian Urusan Ini Sudah Dekat Dan Sudah Saya Masuk Ke Room Api Untuk Saya Ketemu Dengan Raji Silahkan Nikmati Berkat Yang Sudah Kamu Terima Dari Pihak Yang Memberi Tidak Ada Memerintahkan Untuk Meminta Uang Itu Ada Orang Orang Yang Tidak Bertaugat Oh Ya Betul Servis Notak Tidak Ada Kita Meminta Balik Uang Itu Tidak Ada Jadi Teman-teman Yang Menjadi Korban Kebetulan Saya Kenal Orang Orang Mereka Berkata Kita Sudah Ikhlasin Kalau Memang Dia Memang Dia Memang Cari Duitnya Begitulah Yang Mau Gimana Ya Maaf Ya Duit Kami Tidak Seri Dia Bilang Begitu Ya Jangan Juga Sebut-sebut Ibu Ini Di Komal Komal Mu Seperti Saya Uang Itu Nikmati Saja Dan Juga Tidak Ada Urusan Yang Melaporkan Dari Ibu Ini Clear Semua Teman Teman Luar Biasa Tepuk tangan Buat Servis Otak Salah 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 Izin Turun Pak Pol Luar Biasa So Luar Biasa Oke Tuhan Memberkati Semuanya God Bless you Semuanya Izin Turun Pak Pol Ya Olam Luar Biasa Olam Shalom 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 Nah Ini Ada Oke Itu Ada Yang Baru Naik Di Tusi Ini Orang Aceh Hati 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 Komandan Gam Kesalah Pencet Lagi Ini Panglima Gam Jangan Macem Macem Harus Kasih Musik Yang Keren Selamat Siang Pak Jadi Teman Teman Pagi Kita Yang Yang Men Support Mereka Orang Yang Men Support Itu Gak Miskin Gara Gara Memberi Kan Dia Juga Gak Kaya Dengan Apa Yang Kita Beri Itu Perlu Dihingat Kan Orang Ini Sebenarnya Sudah Menjadi Bagian Dari Pelayanan Kita Kita Mau Tempatkan Dia Di Satu Tempat Setidak Jawa Barat Kita Men-support Dia Tapi Kalau Di Kami Seperti Pak Kau Wilang Kita Tidak Mau Pernah Mau Kasih Uang Kes Tapi Segala Kebutuhannya Kita Keluarkan Mereka Semua Kebutuhannya Kita Siapkan Kita Siapkan Gara 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 Mau Dikasih Uang Kes Itu Terus Dia Menghianati Kita Cari Orang Orang Yang Lain Kami Dikami Itu Tidak Pernah Loh Kita Cari Yang Lain Ternyata Kita Blok Semua Makanya Dia Nyeberangga Islam Lagi Balik Lagi Udah Nggak Bisa Nipu Soalnya Posko Kita Banyak Loh Hampir Seluruh Indonesia Orang Orang Seperti Ini Kita Tampung Bahkan Beberapa Yang Agak Bandel Handphone Kita Hanya Kasih Di Sabtu Minggu Dan Senin Selasa Sampai Sabtu Pagi Kita Masih Supaya Mereka Fokus Dalam Pelatihan Dan Pengajaran Serta Pembinaan Konteksual Jadi Benerlah Kita Kursa Aja Orang Yang Memberi Nggak Miskin Kok Percaya Dia Cuman Kita Lihat Aja Ntar Lagi Orang Mencupport Dia Pada Kecewa Dari Pihak Sana Sebenarnya Kalau Banyak Kita Tutup Buku Aja Itu Aja Pak Paul Luar Biasa Lanjut Teman Teman Makanya Menjadi Orang Kristen Itu Bukan Hanya Kita Itu Dituntut Kasihnya Tetapi Dituntut Hikmatnya Ingat Itu Pernah Satu Kali Saya Ke Israel Itu Bawa Rombongan Di Sono Satu Rombongan Dibohongin Gara 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 Kata Akan Dibangun Baid Allah Di Sono Aduh Suruh Nyumbang Suruh Nyumbang Donasi Gila Itu Saya Tau Saya Marah Langsung Ke Mereka Itu Kena Itu Waduh Makanya Saya Bilang Gini Kalian Harus Tau Ya Dan Harus Pinter Kenapa Karena Tuhan Kasih Hikmat Lalu Saya Bilang Begini Kamu Mikir Gak Kamu Menyumbang Bangsa Israel Israel Kaya Gak Perlu Uang Kalian Saya Kasih Tahu Dari Teknologinya Aja Kalo Kalian Pergi Tuh Ke Daerah Mana Saya Lupa Itu Ada Apa Namanya Tuh Ada Tempat Khusus Microsoft Microsoft Tempat Microsoft Ini Microsoft Ini Microsoft Ini Waduh Saya Bilang Kalian Dibodohin Minta Ampun Itu Dapet Uang Banyak Banget Lokal Buat Lokalnya Bisa Bisa Nah Itu Saya Bilang Gitu Jadi Ingat Teman Teman Siapapun Kita Kalo Memang Dia Bener Bener Percaya Tuhan Yesus Mau Percaya Biasanya Dia Mau Berkorban Berkorban Waktu Lunjukin Kesungguh Sungguh Lalu Juga Mau Dipimbing Untuk Baca Firman Dan Lain Sebagainya Kalo Cuma Mau Jadi Orang Kristen Doang Mau Percaya Dia Percaya Orang Kristen Itu Enak Dia Salah Gitu Loh Karena Orang Kristen Terus Menyangkal Diri Karena Kalau Bicara Masalah Uang Uang Itu Sensitif Denger Baik Baik Orang Itu Punya Uang Jangan Orang Dunia Orang Kristen Punya Uang Bisa Jadi Liar Gitu Loh Uang Ini Sangat Berbahaya Makanya Tuhan Laut Utamanya Salah Satunya Mamon Teman Teman Jadi Makanya Ada Orang Tadi Tentangan Firman Tuhan Bagaimana Kita Menjalin Persahabatan Dengan Menggunakan Mamon Saya Udah Jawab Kemarin Gitu Teman Teman Jadi Hati Hati Harus Berhikmat Menghadapi Orang Orang Yang Memang Mau Sungguh Jadi Orang Tapi Jangan Mencurigai Gak Boleh Juga Kita Tulus Tulus Saja Tapi Di dalam Ketulusan Kita Sambil Punya Minta Hikmat Tuhan Untuk Mencerna Orang Ini Siapa Terima Kasih Oke Mana Orang Islam Nih Gak Yang Beredi Masuk Lagi Yang Mau Ini Yang Berkena Ini Siapa Shalom 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 Dua Hari Yang Lalu Itu Si Nandar Berkuar Itu Pak Paul Katanya Pak Paul Kale Itu Dia Inanda Nanda Gak Berani Dia Mengenai Aku Aku Adalah Aku Dibilang Itu Si Paul Itu K.U. Kalau Aku Adalah Aku Aku Adalah Jadi Nandar Kesani Nantang Yesus Itu Kawin Sebentar Penyamu Feedback Penyamu Dimatiin Satu Simang Munsong Jadi Sinanda Nantang Nantang Yesus Menikah Saya Binang Aduh Kamu Baru Kasih Judul Saya Sudah Kalah Kamu Ya Kalau Yesus Adalah Isha Menurut Nanda Yesus Adalah Isha Lalu Kamu Bilang Isha Ini Kawin Berarti Al-Quran Mund Dospol Nandar Sudah kalah Dibarul Kasih Judul Sudah kalah Itu Judulnya Sudah Dobol Iya Judulnya Nandar Sudah Judul Tapi saya bilangin Andar. Dia kan gak ngomong. Gak ada pendeta seluruh dunia bisa ngalahkan saya. Aduh. Kamu tuh ngomong itu. Cuman dosbol. Dosbol lagi. Dosbol lagi. Gak usah ngomong wow gitu dong. Kalau dosbol kok dibilangin wow. Ya Yudi Mulyana. Agustan. Ali Makrus. Itu ustad-ustadmu tuh. Sudah saya bapti semua tuh. Iya kan. Nah baru bilang wow. Itu. Kalau saya ngomong pake bukti. Gak pakein dosbol. Gitu ya. Banyak kemarin tuh ya. Kesejaan. Si Lanca Munek tuh ya. Lanca Munek kan. Kan sempat mau ikan. Bang Nabi tuh. Dia bilang gini kan. Ya ingat-ingat kata-katanya. Ini Pak Paul kalau masuk ke Islam ini. Itu nama bisa jadi besar nih. Bisa jadi pencerama internasional nih. Karena ngerti berapa macam bahasa segala macam gitu kan. Nah dari kata-kata itu. Penyataan itu menyatakan siapa diri dia. Betul. Dia jadi Islam karena gitu tadi. Karena saya percaya ketika dia jadi hambat Tuhan waktu itu tuh. Ya kan. Dia tuh gak ada lain pikiran. Otaknya cuma disitu doang. Betul. Makanya dia di dalam kekristalan itu. Dia tuh gak tahan. Dengan kesulitan, kesukaran, dan lain sebagainya. Akhirnya bagaimana cara dia mengambil jalan pintas. Pindahlah di agama itu. Ke agama seberang itu. Ya kan. Padahal. Kalau dia mau benar-benar ketemu hari itu hambat Tuhan yang tepat. Seperti misalnya. Seperti saya bilang nih. Teman-teman yang hambat Tuhan yang gak punya duit. Yang gak kerja dan lain sebagainya. Saya arahkan. Kamu cari duit gak salah. Kamu bisnis gak salah. Kamu jualan gak salah. Rasul Paulus pun jualan. Gitu loh. Jangan berpikir kamu udah jadi pendeta. Punya jabatan pendeta. Punya titel STH, MTH. Ya dokter dan lain sebagainya. Kamu gak mau kerja. Gitu loh. Karena kamu gak punya duit. Kamu gengsi. Kerja. Salah. Kecuali memang penghidupan kamu dari pendeta kamu itu. Jemaatmu kaya-kaya. Gak ada masalah. Gitu loh. Kamu gak kerja. Kamu hidupin mereka. Kamu didik mereka. Kamu didikin mereka benar-benar. Itu it's okay. Tapi kalau memang jemaatmu susah. Jemaatmu miskin. Kamu tinggal di kampung. Kerja. Cari duit. Bikin tuh kolam ikan dari terpal tuh. Pihara lelek. Pihara berjair. Itu yang saya maksud. Nah makanya orang itu menurut saya ketika ngomong sama Bang Nabi seperti begitu teman-teman. Itu ngaur udah. Motivasi tahu. Coba nanti satu waktu nih. Langsung kebuka tuh ya. Iya. Satu waktu nanti. Kalau dia di dalam berpindah ke situ. Dia hidup susah juga. Dia menderita juga. Sama kayak si Raji tadi tuh. Balik lagi. Balik lagi. Pasti itu. Gitu loh. Iya kan. Iya. Kayak saya punya. Terusnya pernah dipinta uang sama salah satu peneta ya. Di daerah. Di daerah. Nusa Tenggara lah. Saya ngasih sebut kotanya lah ya. Dia minta uang sama saya. Saya bilang gini. Pak lebih baik. Bapak beli kolam terpal. Bapak beli kolam terpal. Iya kan. Iya kan. Nanti kolam terpal itu Bapak ternak ikan. Cari bibit. Cari bibit ikan. Bapak besarin di situ ikan itu. Nanti lalu Bapak jual. Kalau Bapak punya duit. Dari hasil kerja Bapak. Bapak gak mengharapkan jemaat. Bapak ngasih duit. Percaya ngomongan saya. Hidup Bapak lebih terhormat Pak dari orang-orang lain. Saya bilang begitu. Nah makanya. Yang Bang Nabi ajarin tuh bener banget. Orang dikasih. Jangan dikasih ikannya. Dikasih kailnya. Dibeliin kailnya. Supaya dia bisa bener-bener hidup dari situ. Paulus pun dulu. Jaman dulu. Kalau jaman sekarang dia tuh develop. Apa kontraktor loh. Jaman main loh. Buat tenda loh. Gitu ya teman-teman. Yang sama. Sampai hari ini pun saya berbisnis. Dijujur aja nih. Status saya itu pendeta penuh. Tetapi sudah lama saya berbisnis. Sino udah nawarin saya. Untuk dikasih gaji setiap bulan. Waktu itu saya gak mau. Saya bilang karena saya bisnis juga. Lalu lagu-lagu saya pun juga saya hidup dari situ juga. Gitu teman-teman ya. Makasih-makasih. Bentar. Bukan kasih kail. Kita kasih ikan. Tapi jangan kasih uang. Jangan kasih uang. Beda ya. Jadi kita. Filosofi Cina itu. Ini ya. Filosofi Cina itu bilang. Jangan kasih ikan. Kasihlah kail. Nah lalu kita banyak. Dulu ya. Banyak orang-orang berusaha. Udah ngasih kerjaan. Kita sudah coba. Ya ingat gak alih makrus itu ya. Kita modalin dia pun habis. Karena dia gak bakat dagang. Ada orang yang gak bakat dagang. Tapi dia bakat mengajar. Yaudah kita suruh dia mengajar yang bagus. Kita perlengkapi dia. Kita kalau perlu support dia. Carikan channel-channel. Sekolah-sekolah Alkitab. Ya. Dulu saya belum punya sekolah teologi ya sih. Kalau sudah punya. Saya rekrut gajian dari saya. Tuh dulu saya di makrus. Nah. Tapi sekarang makanya saya sudah tahu. Ya. Jadi. Jangan kasih kail. Kasihlah ikan. Tapi jangan kasih uang. Kenapa? Belum tentu orang semua. Dikasih kail dia mancing loh. Kalau dia lapar. Kailnya dijual sama dia. Dibeliin ikan. Kailnya dijual. Dibeliin ikan. Terus tanya. Besoknya dia minta-minta lagi. Loh. Kemana aku kasih kail. Kamu bisa kemain makan ikan. Iya ya kailnya saya jual. Loh itu kailnya saya pinjeman juga loh. Dari orang lain. Kurang ajar kamu. Nah ini kan begitu kan. Jadi. Jangan. Jangan kasih kail saudara ya. Jadi kalau mau kasih. Kasihlah makan. Makanya Tuhan Yesus selalu kasih makan. Kasih makan. Kasih makan. Tapi gak pernah kasih uang. Jangan kasih uang. Jangan kasih uang. Kasihlah dia makan. Terus kita kasih kesempatan dia. Lihat. Kita lihat aja. Setahun. Dia enggak kerja. Tahun kedua. Tahun ketiga. Dia enggak masih enggak kerja. Stop bantuannya. Iya dong. Gitu-gitu. Dia harus kerja. Dia dikasih makan kenyang. Maka dia punya waktu. Dan dia punya tenaga. Buat mencari kerjaan yang layak buat dia. Yang harus buat dia. Dengan kemampuan dia. Mau jadi tuang sampah. Mau jadi pemulung. Yang penting. Waktu kamu kerja. Kamu enggak lapar. Karena kita kasih makan. Dan kamu harus cari kerjaan sendiri. Sebab kalau kita kasih kerjaan ke dia. Dimakannya kita sama dia. Karena dia lapar. Kita sudah berapa kali ya. Kita sudah bikin. Kayak ujang CS itu. Kita sampai. Sempa bukain lahan loh. Buat dia nanem. Pasti nanti saya kerjain. Enggak taunya. Enggak dikerjain. Malah minta-minta duit. Minta gaji pula. Ya. Minta duit. Minta ini. Minta itu. Kita bilang. Saya bilang potong. Jangan. Jangan. Nah itu. Terus itu ya. Minta saya bilang. Kalau orang yang dipartisi tempat kita. Kita kasih makan. Tapi kita enggak pernah kasih uang. Ya. Tadi Pak Putih udah jelas. Tadi ngomong. Tidak kasih uang. Kita cukupi hidupnya. Tapi kalau kamu mau. Pengen beli handphone. Pengen beli ayah. Beli sendiri. Kerja. Enak aja loh. Ya kan. Kita kasih handphone standar. Yang harga. Yang handphone bekasnya. Yang 500 ribuan. Udah bagus. Kenapa? Supaya kamu bisa ikut doa pagi. Itu. Kita sudah coba semua ya. Mau yang model apa. Itu ngasih kerjaan. Ya. Kita sudah coba semua. Bandel sih pada bandel-bandel. Karena saya sudah punya pengalaman. Waktu di Indonesia itu. Saya sudah punya pengalaman. Ya. Makanya setelah itu. Kalau mau. Kita punya lahan nih. Kita punya. Kita lagi bikin petanakan lele sama petanakan ayam. Kamu dipekerjakan di situ. Kan kelihatan. Tiga bulan aja. Kalau dasaran orangnya geblek. Geblek aja dia itu. Tiga bulan aja ketahuan tuh. Nah. Langsung kita cut. Kalau dia orangnya niat kerja bener. Ya kerja. Ya. Tidak semua orang juga gak bener ya. Banyak yang banyak yang bener. Tapi begitu gak bener. Kita cut langsung. Ya. Jangan. Mendingan kamu tak kasih sembah. Kok kamu cari kerjaan sendiri deh. Daripada dia nanti merusak yang lain. Nah. Itu gak boleh juga tuh. Kita begitu. Kita namanya. Tadi harus dengan hikmat. Semua ya. Jangan sampai merusak sistem. Kita kasih makan tetap. Kalau tiga tahun kamu masih gak bekerja. Berarti ada yang salah dengan kamu. Begitu. Kita perhentikan supply-nya. Begitu ya. Tapi orang Islamnya gak ada nih. Gak seru nih. Satu lagi Pak. Pak Paul. Ini kan kayaknya keunggulan mereka ini. Tentang. Wahyu 10 ayat 10 itu Pak. Pak Paul. Dinandar. Si Jumah. Si Umi. Kayaknya peluru mereka itu itu. Tentang wahyu 10 ayat 10. Tentang mengenai tentang kitab yang dimakan malaikat itu. Tentang wahyu. Kita lihat. Kita lihat dimakan kambing apa dimakan malaikat. Coba. Coba dijelaskan Pak Paul. Sobat tahu ada kambing-kambing yang di rumah kita ini. Biar mereka ngerti Pak Paul. Nah kita bacain waju 10 ayat 10 ya. Kita bacain ya. Saya tahu tapi mesti kita bacain ya. Itu kan perikopnya adalah sebuah kitab. Yang malaikat turun dari surga. Dia membawa kitab gitu ya. Lihat ayat 10. Ayat 9 dulu ya. Aku pergi kepada malaikat itu. Meminta padanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu padaku. Ini Yohanes yang ngomong ya. Katanya kepadaku. Ambillah dan makanlah dia. Jadi suruh makan gulungan kitab itu. Dan. Ia akan membuat perutmu terasa pahit. Tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tahan malaikat itu. Dan makanya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu. Tetapi sudah aku makanya perutmu menjadi pahit. Ya maka ia berkata kepadaku. Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudara mengapa itu jadi pahit. Firman Tuhan itu manis di mulutku katanya ya. Di dalam Torah. Manis seperti madu di langit-langitku. Masmur yang bilang ya. Firman Tuhan manis di mulutku seperti madu di langit-langitku. Tapi begitu kita tahan dia jadi pahit. Kenapa? Karena dia harus bernubuat. Ya. Sama seperti saya yang harus bernubuat. Ya. Itu seperti itu. Itu sama ya. Nah itu ada sebuah nubuatan. Yohanes disuruh bernubuat. Disuruh makan kitab payu itu. Ya. Kitab itu adalah sebuah apa? Metafora. Kitab suci. Disuruh ditelan. Itu dia suruh bernubuat. Dari firman Tuhan itu keluar. Dimakan dan keluar. Dan menubuatannya itu mengerikan sekali. Nah hanya selanjutnya isinya kutuk itu ya. Nubuatannya kutukan semua itu. Itu hanya seperti itu. Bukan kayak dimakan wahyu dimakan kambing. Lihat konteksnya. Jadi. Lihat konteksnya. Nah itu orang-orang Islam itu cuma motong. Dia mengertinya itu. Dipaksa diperkosa. Hayatnya diperkosa. Digagai. Ya. Dia pikir semuanya. Mudahnya Aisyah semua. Dirasat lihat lubang. Dirasat lihat lubang digagai. Adikin. Aduh. Tapi menaka itu. Kita punjil yang dimakan oleh malekat. Bukan. 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 Itu sama seperti yang di Yesaya. Mana nih. Orang Islam nih. Waduh. Orang Islam pada gak berani masuk nih. Gak seru nih. orang Islam soalnya kenapa gak berani masuk karena disuruh ngomong gantian suruh ngomong gantian dia bingung ya kita cari dulu teman-teman yang dari muslim silahkan request ya karena mereka itu udah biasa kalau di rom-rom yang orang-orang kecil itu mereka teriak-teriak itu pakai apa teriak-teriak itu jadi mereka itu mungkin gak nyam apa enggak kita ketika teriak-teriak gak nyaman kalau tidak teriak-teriak gak nyaman bukan hanya potong-potong ya potong orang bicara nah itu udah naik barusan itu udah itu yang barusan ini siang ini kan dianggung ya selamat sore Bawu ini agg ini bukan muslim kalau gak salah Kristen lagi nih yang sering nanya disini toh apa tahu ini Kristen ini Agen ya Salam Age kurang keras Kage suaranya kurang keras bingung suaranya Oh ya kenapa itu Udah tadi saya udah bilangin tuh Tadi pagi yang saya ketepatnya busuk mangkut Dia kan ngomong ngacau ngalung hidung ngacau semua tentang alkitab Saya masuk gak dikasih masuk lama Terus saya kasih ini kan Saya kasih kasih gift Baru itu dinaikkan Nah terus begitu saya masuk kejang-kejang semua tuh Terus saya dimaki-maki segala macam Saya diam aja Udah boleh saya gak saya ngomong 3 menit Terus baru Persis suasananya kayak dikali jodoh Dilokalisasi kali jodoh itu ya Persis rebutan titik mereka itu ya Rebutan titiknya saya mau ngemut saya Mereka mereka rame-rame mau ngemut titiknya saya Sudah ada ya ceritanya itu ya Terus setiap kali saya ngomong di mood Setiap kali saya ngomong di mood Sudah ada titiknya saya saudara ya Saya kan mengerinjang keenakan jadinya kan Sudah ada di mood titiknya rame-rame sama ibu sumanggut CS Coba Itu satu gitu ya Ya susah lah gimana Saya lah setiap kali mau ngomong Saya di mood titiknya Aduh 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 Setelah itu saya naik pak Setelah saya naik pak ya Aduh mau nanya Sudah di cut Kamu muslim apa isi ikhrisen bukan Wah Oh kamu naik Sampai terjadi tuh Denomnya apa denomnya kamu Saya bilang saya punya denom Ada apaan saya bilang Oh ya udah di Amerika enggak ada denom katanya Sudah gitu Baru mau nanya Sudah di Kamu ya saya tahu siapa kamu Waduh Si Rasi itu Waduh Waduh Emang kayak begitu pak Setitunya Apa Komah-komah kayak begitu Nanya aja Di Sangka yang Ngomong hina Gitu pak Tadi yang nanya siapa Sebelum AAK Siapa ya Sebelum AAK Tadi ya Ini dalam YSKL YSKL 2 ya 3 Terus di YSKL 3 nya Jelas banget ya Disuruh dimakan Gulungan kitab itu YSKL tadi Bukan saya Saya sekarang ngomong ya YSKL tadi ya Itu kan sama tuh Disuruh makan gulungan kitab Ya kan Si YSKL itu Lalu Disuruh penubuat Sama ya Nusia AAK Tadi Berarti masuk ke sana ya Gak boleh ngomong kan Kamu kan Gak boleh ngomong Gak bakal Kalau masuk orang Islam itu ya Kalau misalnya ada yang pinter dikit Gak boleh ngomong saudara Sama mereka dihajar terus Mereka tuh bawahnya Coli Wah Gocok-gocok-gocok-gocok-gocok-gocok-gocok-gocok-gocok Sambil muncat-muncat kemana-mana Ya saudara ya Hei Kok mana gak percaya Mereka coli Bener-bener Mereka puas Mereka pula kuas gitu Waduh Enak banget Enak banget Mereka coli Masturbasi mereka Bener juga sih pak Itu ya emang Gambarannya Mereka coli Mereka coli gitu ya Mereka merasakan Mereka saya bilang Masturbasi Nabi Masturbasi Saya bilang begitu kan Nah iya kenapa Karena mereka memang Memang mengklaim sendiri Katanya Oh banyak orang-orang Kristen Sudah saya tobatkan Katanya nandarkan Gak taunya Kenapa Gak taunya Malah usat-usat mereka Kita baptis Histor ya Pertama Nah Jangan Jangan lu malah ini lagi tegang lagi hanya penuh penghayatan kalau inilah pendeta metal tidak munafik loh daripada orang bilang shalom shalom eh besok selingkuh sama jemaatnya benar-benar nabi benaran tapi mengasihi orang nggak kuat masalahnya kita mengomong apa adanya disinilah apa adanya ya muter-muter disini ngomong belak-belakan berarti tadi malam kamu di mood juga ya titiknya sama si ibu sumangkut ya nggak dikasih lah nggak dikasih mereka cuma bisa lihat ya nih nih waktu saya masuk cuman 400 yang nonton ya eh cuma 350 waktu saya masuk nanti saya lagi cari fotonya ya saya saya screenshot itu dari hari malam 44,1 kalau masuk waktu belum masuk itu 306 360 400 lebih itu saya masuk jadi 4,5 saya tinggal tinggal 300 lagi jadi saya masuk tuh langsung 4000 orang itu nonton semua begitu saya tinggal 300 itu luar biasa ya daya tariknya nabi ke-26 ya gila itu kalau mereka mereka goblok ya kalau saya ditahan tertutup sanggam mana ya kalau saya ditanggam tuh disana itu itu mereka tuh bisa dapat gif banyak sekali itu jalan atau apa tuh suaranya siapa tadi ya busik banget ya tadi ya udah nih ini ada abad 6CP nih abad iya silahkan Bang bukan saya Kristen Bang Oh ya oke enggak soalnya kita lagi nungguin orang-orang islam pun pada gak berani masuk gitu loh ya saya turun aja Bang tadi kebetulan disediin aja ya udah enggak apa-apa ini ini lagi nyariin orang islam lagi nyari kandung-kandung ini soalnya kandung-kandung ini kan banyak disesatkan sama ustad-ustadnya ini yaitu karena mereka pada masturbasi disana pada coli sendiri suruh pada masuk sini yo jangan coli ya kan kita swing aja eh malah maunya coli mereka seneng pada coli sih soalnya ya jadi gue nggak ngerti otak selangkahan menuju tuh ini hanya mau mendukung dalam doa agar Pak Pendeta selalu diberkati Tuhan Yesus luar biasa berkati itu aja sih lanjut saya mau naik kerikos ya yang dibawa kalau itu ada kalian typing nggak jelaskan mereka kalau di depan menurut dan santrinya kan iya iya semua tapi ngomong di depan kita ini kan kita minta bukti otentik dasar-dasar literaturnya apa enggak berkutip Pak iya kan makanya ini copy paste itu kalau dia nongkrong sama kita kan kita bongkar semua Pak tapi syukurlah di Indonesia ini apa namanya presiden sekarang kenaikan islamasi itu menjadi kenaikan Yesus Kristus itu membuat mereka mendidih loh mendidih itu aja Pak thank you ya teman-teman yang dibawa yang mau naik pertanyaan silahkan naik ya jangan typing di bawah nggak jelas buang buang waktu kan buang energi mendingan naik ke atas sini pertanyaan silahkan aku naikin kok pada takut ya naik nggak dikigit kok nggak usah pada takut nggak dikigit sini naik sini pertanyaan atau mau saya jambak satu-satu aku jambak ya yang typing nggak jelas itu ya blok aja ya nggak papa sama mereka nggak apa-apa ya kan cuma menghujat aja dia kalau selain mereka tidak menghina menghina apa hosnya nggak papa tapi kalau mereka mau typing apa pun biarin aja itu dosa mereka tapi kalau udah menghina pribadi seorang itu yang harus diingatin pada takut giginya yang dijambak kali ini saya saya tarik rambutnya kalau ada yang botak nggak bisa ditarik ya tadul saya cari dulu iya mau dijambak rambut mengelak kena gigi rontok dah nggak mereka typing di bawah typing tapi nggak jelas banget ya naik naik lah naik-naik lah ya kan lebih seru ya kan kamu yang yang typing di bawah kan daripada apa namanya daripada penasaran kan nanti arwahnya penasaran kan mendingan di sini tapi mereka kalau di sini mereka takut loh aku bingung loh tapi kalau di rom-rom Kristen yang haom-haom tuh mereka berani banget sampai rebutan ngomong ini open-open kamera loh kalian kan bisa buat macam-macam kita open-camera loh Hai mungkin teman-teman lain belum siap tapi kalau kayak kita-kita ini kan udah siap mudah paling kelompok paling kelompoknya itu-itu saja dia kan bergerombolan mana yang mau di lecehinnya itu yang dia berkerumun masuk ya tetapi kalau ini kan internasional ya jangan dia macam-macam Oke ini ada sudah ada ini kita sambung dulu silahkan rahmat ini dari air ke sebelah ya sama coreh Pak Rahmat Assalamualaikum Halo Halo Rahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya sama soleh silahkan Pak mau bertanya Pak mohon pencerahnya Pak Paul yang selama ini saya pahami bahwa agama itu semua mengajarkan kebaikan yang saya pahami seperti itu itu yang pertama kemudian yang kedua saya pahami Allah itu satu jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan kelanjutan dari Allah Allah sebelumnya nah apakah Allah subhanahu wa ta'ala ini sama dengan Allah sesembahan nabi-nabi terdahulu kalaupun sama apa jawabnya kalaupun beda apa jawabnya itu saja terima kasih mudah-mudahan karena begini bro Paul sering saya mendengar dikotomi antara Allah yang tidak dikenal dengan Allah yang dikenal ini menjadi pertanyaan saya apakah ada Allah yang tidak dikenal apakah ada Allah yang dikenal itu saja terima kasih ya nih yang pertama Allah itu God atau God Elohim Allah Allah dewa ya itu tidak cuma satu ya kalau cuma satu itu bisa dihitung Allah itu nggak bisa dihitung ya tetapi apakah hanya ada Allah yang tidak bisa dihitung itu hanya itu enggak ada banyak ada banyak Allah di muka bumi ini ada banyak Allah tetapi saya menyembah Allah yang saya kenal di dalam nama Yesus Kristus Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus maksudnya begitu ya tetapi Allah itu ya ada di dalam Yesus makanya saya menyembah Yesus itu ya tapi apakah Allah di dunia ini apakah semua agama di dunia ini mendatangkan kebaikan tidak agama itu bukan untuk mendatangkan kebaikan agama itu adalah ideologinya orang ya ideologi agama itu buatannya orang tidak ya dan yang namanya agama di dunia itu ya misalnya yang anda masuk dari Buddha Hindu Buddha itu bukan agama loh Sen Buddha Buddhism Kristen itu bukan agama tapi jalan hidup bahkan Hindu pun setahu saya bukan agama ya yang mengaku agama adalah apa Islam dan apa karena Islam adalah sebuah ideologi ya yang diinstitusikan kalau Kristen ya Kristen yang Fatikan itu agama karena diinstitusikan tetapi Kristen yang diajarkan Yesus itu bukan agama jadi ada Kristen yang diinstitusikan sebagai agama ada Kristen yang jalan hidup nah Kristen tetapi yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Yesus adalah jalan hidup makanya para rasul ya menyebutnya bukan Kristen tapi menyebutnya jalan Tuhan kami pengikut jalan Tuhan katanya para rasul ya karena kalau baca kira-kira para rasul disebut jalan Tuhan karena Yesus berkata akulah jalan makanya kami adalah pengikut jalan Tuhan itu tadi nah lo yang kamu masuk tadi dengan Allah yang tidak kami kena ada Allah yang dikenal dan tidak dikenal sebenarnya Allah ya itu dimaksud orang Yunani ada banyak Allah mereka menyebut nama satu-satunya Allah ada Zeus ada Hermes ada Apollo dan sebagi macam nah kepada Allah yang tidak dikenal karena mungkin ada Allah yang mereka tidak ketahui katanya si orang Yunani itu lalu Paulus berkata kepada Allah yang tidak dikenal ini saya mau merkenalkan ya Allah yang didalam Yesus Kristus itu Allah yang sama yang disembah oleh orang Yahudi jadi apakah Allahnya orang Yahudi sama dengan Allahnya orang Islam beda karena Allahnya orang Yahudi namanya Yehova Allahnya orang Islam namanya bukan Yehova ya kita nggak tahu namanya siapa walaupun secara historis kita tahu namanya Huba'al atau Hilal Ben Syakar secara historis sudah jelas ya tetapi orang Islam tidak mengakui nama itu kan sejak Muhammad memonopoli nama Allah itu mereka tidak tahu apa nama Allahnya Pak nggak tahu tapi sebetulnya dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Muhammad bahwa Allah itu sebenarnya menurut sejarah namanya Huba'al atau Hilal Ben Syakar di dalam sejarah itu nah tetapi orang Islam tidak mengakuinya ya walaupun itu ada di dalam sejarah beda dengan Allahnya orang Yahudi dan Allahnya orang Islam kalau tanya Allahnya siapa? Yehova nah tapi kenapa kamu menyembah Yesus? karena Yehova yang ada di dalam Yesus itulah yang kita sembah begitu ya rahmat ya mudah-mudahan cukup jelas ya Allah Allah oke terima kasih satu lagi boleh ya begini satu dalil yang sampai sekarang menjadi pegangan yang sangat kuat bagi saudara-saudara yang muslim yaitu Laisa Kamistihisaiku Allah tidak menyerupai makhluk ciptaannya tetapi bagi orang yang pernah membaca kitab sebelumnya dalil itu akan terpatahkan bahkan kalau kita membaca Alkasos 30 ini Allah menyerupai pohon dari sebuah pohon keluar suara akulah Allah yang Musa sembahlah aku berarti menurut pemahaman saya betulkah Allah ini tidak bisa menyerupai makhluk ciptaannya? karena setelah saya membaca kitab sebelumnya itu Allah pernah menjumpai umatnya contohnya dengan Musa dengan menyenampakkan dalam sebuah semak melukar yang menyala itu yang pertama kemudian Abraham juga pernah diketemui oleh Allah betulnya kalau hal ini betul-betul terjadi kan merupakan nikmat yang luar biasa bagi umat manusia yang selama ini Allah ini tak terhampiri tidak bisa dilihat tetapi mampu menampakkan kepada umat dan ini yang menjadi pertanyaan mengapa Allah SWT tidak bisa menemui umatnya ini yang menjadi pertanyaan karena apa? karena memang tidak ada sebetulnya serius karena memang tidak ada itulah sebabnya di dalam Alkitab Yone 1 ayat 18 tidak seorang pun melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang menyatakannya kepada dunia dari mana kita tahu Allah Islam itu ada? wah karena dia menciptakan kamu menciptakan ini iya itu Allah saya saya bilang tapi kalau kamu tanya dari mana kita tahu bahwa Allahnya orang Kristen ada? dari Yesus karena Yesus berkata kamu melihat aku, kamu melihat Bapak kamu melihat aku dan Bapak satu amin dari Yesus itu yang menyatakan Allah itu kepada dunia dari mana kita tahu Yesus itu adalah Sang Allah sendiri? dari cintanya yang luar biasa itu karena Alkitab kami mengajarkan ini bukan gereja ya mohon maaf kalau saya lagi ngomong nggak dipotong ya karena kalau kalian ngomong pun saya nggak akan potong jadi dari dari cintanya Yesus itulah maka kita tahu bahwa dialah Allah kita mengenal Allah dari cintanya itu karena Alkitab mengatakan 1 Yones 4 ayat 8 Allah adalah kasih jadi kalau orang bilang soalnya dia percaya Allah tapi dia percaya cinta ya dia percaya Allah karena Allah adalah cinta jangan berpikir Allah itu sosok yang jenggoten berewoken Allah adalah kasih Allah adalah roh Yones 4 ayat 24 Allah adalah kasih berarti itu kasih itu roh bentuknya roh kita tahu itu ada cinta dimana ada pengampunan ada sedekah dimana ada saling memperhatikan satu sama lain dimana ada perdamaian itulah cinta itulah kasih itulah Allah yang ada diantara kita itu yang dipercaya oleh orang Kristen ya terus tadi si Sapa Aji Bela ini bukan gereja salah kamu inilah gereja kumpulan orang yang berdoa di dalam nama Yesus itulah gereja itulah yang namanya gereja engkau Petrus di atas batu karang ini aku akan membangun gereja ku Matius 16 ayat 18 ya kitalah gereja ya Yesus berkata runtuhkan baik Allah ini dalam tiga hari aku akan membangunnya kembali Yohanes 2 ya yang dimaksud adalah tubuhnya dalam 1 Korintus 6 dikatakan tahukah kamu bahwa kamu adalah baik suci kitalah gereja saya kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus kitalah gereja bukan gedungnya gedung itu gak ada artinya apa-apa non makanya komunitas kami gereja saya tidak ada gedungnya gereja saya adalah tubuh Kristus dimana kita saling membagi makanan membagi pakaian gak ada komunitas kita sampai gak bisa bayar rumah kontrakan gak ada yang kelaparan gak ada yang sampai gak bisa bayar sekolah semuanya kita semua gedapi semua karena itulah gereja itulah tubuh Kristus yang benar ya wah beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus sebuah biasa haleluya oke boleh Ramad satu lagi saya turun boleh mudah-mudahan menjadi pembelajaran saudara yang lain begini Pak Paul banyak dalil-dalil yang menyebutkan tidak dipandang beragama bila tidak menegakkan kitab-kitab sebelumnya bahkan di Al-Baqarah 2 ini ya Likal Alkitab kitab ini kan merujuk pada kitab-kitab sebelumnya kalau memang terjemahnya memang di dalam Quran tapi kan saat itu Quran belum menjadi sebuah ini juga menjadi pertanyaan kalau memang mengimani kitab-kitab sebelumnya Pak Paul mestinya logika saya ini Allahnya harus sama merujuk kepada Allah sesembahan Nabi-Nabi yang ada di Torah maupun di Jawa iya iya harusnya tetapi kan masalahnya mengapa ada ini masalah betul makanya kan sebetulnya apakah Allah di dalam Torah sama dengan Allah dalam Al-Quran ya beda banget apakah Yesus adalah Isa ya beda banget bahkan di zamannya Muhammad lahir Ceprot pun belum lahir Ceprot enggak ada orang Nasrani di Arab yang berkata Isa Al-Masih adanya Yahshua Al-Masihah bahkan semua kitab-kitab Arab Alkitab 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 Orang Risen dalam Bahasa Arab semuanya enggak ada yang pakai Isa Al-Masihah semuanya pasti Yahshua Al-Masihah bukan Isa enggak ada kata Isa jadi karena supaya Muhammad jangan dibilang bohong kamu dibilang orang Kristen enggak ini kan Isa bukan Yahshua kamu kan Yahshua ini Isa lalu di framing sama hari ini orang Kristen bahwa Isa adalah Yahshua padahal ceritanya beda kisahnya beda sejarahnya beda semuanya beda enggak ada persamaannya tidak ada persamaan kisah cerita tahun tempat geografi antara Isa dengan Yahshua enggak ada persamaannya sama sekali begitu ya bahkan nama ala Islam pun ya bukan nama ala yang disembah oleh si ini si siapa orang Yahudi rabai Maimonides yang terkenal dia berkata Muhammad adalah orang gila kesurupan katanya rabai Maimonides yang dibuji-puji sama nandar itu kan walaupun kan ngutip Maimonides Maimonides kan rabai Maimonides berkata bahwa Muhammad adalah orang gila yang kesurupan jadi jelas beda orang Yahudi tidak mengakui Islam kalau orang Yahudi mengakui Islam sampai sekarang banyak orang Yahudi jadi Islam nyatanya lebih banyak orang Yahudi jadi Kristen daripada orang Yahudi jadi Islam ya kan begitu loh nah oke ini ada tapi begini Pak Paul ya satu lagi kalau kita merujuk pada konteks Isa ini kalau kita baca di al-imron 45 itu Isa itu istimewa Pak Paul karena dia adalah roh Allah alamullah terkemuka di dunia di akhirat dan saya pahami selama ini terkemuka di dunia banyak tapi kalau terkemuka di akhirat ini belum pernah menemukan ini menjadi semacam pencarian yang buntu akhirnya kalau kita memahami Isa karena sejarahnya juga tidak tercatat dengan jelas penjelasannya siapa yang disalib juga tidak jelas terus kitab Isa itu seperti apa selama ini saya juga belum menemukan termasuk di dalamnya misi hidup di dunia ini apa yang diajarkan kemudian umatnya siapa ini kan menjadi pertanyaan nah ini harus hati-hati mohon penjelasan harus hati-hati begini karena ada kata walauhu kairul makirin ya dalam alimron 54 nomor urut 54 itu ya urutan undian SDSB nya 54 buntutnya di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis bapak segala pendusta kalau namanya bapaknya wong apusi bapaknya wong apusi bapaknya penipu bapak pendusta ya sebentar ya saya sering dulu ya biar jelas ini mana nih nah kalau namanya bapaknya pendusta ini misalnya ini merah ini hitam gak akan bilang begitu ini merah ini merah ini merah tapi akhirnya kita yang bilang oh iya itu hitam ya itu namanya bapak ibn ustad cara ngomongnya begitu dia tidak akan bilang merah itu jadi hitam di awal alah islam sudah berkata aku bapak iblis ngapusi lo ya aku bapak iblis ngapusi lo ya dan kita gak sadar tuh ya kan bahwa oh iya hebat nih ini bapak iblis ini orang yang punya tipu musuhnya ini bapak iblis jadi dia gak mungkin tertipu lagi pikirannya kan kita begitu kamu gak bisa nipu dia karena aku bapak ewang nipu nih nah tapi dia gak sadar sebenarnya itu pengakuan lalu dia berkata iblis itu kan kalah waktu Yesus di salib karena ketaatannya Yesus taat sampai mati di kayu salib dia taat dan saat itu iblis kalah iblis pikir dia menang dengan membunuh Yesus ternyata Yesus taat sampai mati di kayu salib iblis langsung kalah tuh hari itu dia kaget lalu dia ngapusi oh Yesus gak mati di salib oh gak bisa dia caranya apa oh isa itu hebat oh isa itu waktu kecil bisa ngomong oh isa itu waktu umur 12 tahun bisa membuat mujizat oh isa itu terkebuka di bumi di akhirat tapi gak di salib loh tapi gak di salib loh oh terkebuka di akhirat tapi gak di salib loh tapi gak di salib loh tapi gak di salib loh dan akhirnya semua orang islam sepertiga dunia memahami bahwa Yesus Kristus tidak mati di salib itulah Bapak Ewo ngapusi karena intinya bukan masalah terkemuka bukan masalah Yesus bikin mujizat intinya adalah Yesus harus mati di salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dia harus bangkit dari kematian untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dan iblis ngapusi dengan cara begitu tapi gak mati di salib loh woi buat tapi gak mati di salib loh nah itu hati-hati loh saudara intinya malah gak nyampe akhirnya gara-gara kita ngejar Isa yang terkemuka di akhirat itu ya mencoba memuliakan Isa katanya orang islam tapi dia menyangkal penebusan itu dan dikatakan antikristus itu adalah orang yang menyangkal penguasa telah menjadi manusia antikristus adalah yang menyangkal bapak dan anak sesungguhnya Allah tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan antikristus 1 yonis 2 ayat 22 adalah orang yang menyangkal bapak dan anak ya jelas banget ya dan dia berasal dari kita loh dulu Muhammad berasal dari kita Muhammad kan dulu Kristen kawin sama si Khadijah Khadijah kan Kristen zaman itu menikah gak boleh beda agama Khadijah Kristen walinya pendeta Kristen maka menikahnya dengan cara Kristen dan Muhammad terlahir sebagai kafir kuraisi makanya Muhammad gak pernah disunat gak pernah ada sebutan Muhammad sunat gak pernah ada kenapa karena terlahir kuraisi kemudian dia jadi Kristen masa dia kemudian timah wahyu jibrim minta disunat kan lu cuma seumur 40 tahun disunat keras waktu digigit itu kalau saya bayangin kambing umur 7 tahun itu mau dipotong itu keras kalau keempat ibul kambing bawa 3 bulan empuk ini kulit katanya udah 7 tahun udah keras sekali nunggu sampai gitu aduh gitu ya oke nih kasih waktu lagi nih sebentar ya kita kasih waktu buat Aji Sarjana Aji Sarjana tadi mau protes tadi boleh satu malu ya ramah wajisan berkati semoga Tuhan menjawab hatimu ya luar biasa nah Tuhan hanya baik-baik kan enak ya cross ada ustad ini pak ada ustad ini ada ustad ini ada ustad ini bukan ada ustad itu pak mau naik gitu ya lupa nampak apa kasih naik ini si Aji biar kasih naik dulu Aji 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 bicara dulu Aji satu menit Aji oke satu menit ya 3 timer tuh pada pintar semua pintar memang pintar sekali ya Bang Nabi ini pintar sekali saya cuman bertanya kepada Bang Nabi dan seluruh oten yang ada disini apa pengertian Allah itu saja Allah yang mana iya apa pengertian Allah terus satu menit kamu punya waktu satu menit iya apa pengertian Allah dan tunjukkan datanya kepada saya biar semuanya tidak merasa terbohongi itu saja pertanyaan saya jawab sudah sudah selesai ya keputusan gampang Yonez 4 E24 Allah adalah roh 1 Yonez 4 E24 ayat 8 Allah adalah kasih Allah adalah cinta Allah adalah roh cinta itulah roh itu adalah cinta udah selesai ya ya dari mana itu datanya dari mana itu datanya ada Yonez 4 E24 1 Yonez 4 E8 udah dibutuh jadi begini jadi begini Yonez 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman-firman yang bersama dengan kasih firman itu adalah kasih begitu yes oh jadi Allah itu kasih iya datang dari mana Allah itu adalah kasih coba tunjukkan apa pengertian Allah coba mungkin ada yang bisa buka Google di sini tadi sudah seluruh Aten mungkin Bang The Cross atau Bang siapa SHHTG atau Lukibar atau mungkin hostnya coba buka KBBI deh biar ngomongnya ganti ya jangan rocos terus ganti yang ngomongnya tunjukkan kepada saya pengenainya lontennya lontennya gini orang Islam ini dikaji kecepatan ngomong rocos terus gantian ngomongnya jadi bisa ribut bisa nggak ganti ya bisa nggak ganti ya tadi sudah saya tanya sudah saya tunjukan pengertiannya ujungnya ribut aduh pengertiannya biar semuanya tipe-tipe iya makanya dia biar dijawab aku bohongi bukan gapapa biar dia ngomong sepuas-puasnya biar dia ngomong sepuas-puasnya saya kasih waktu kamu 3 menit buat ngomong sepuas-puasnya ini 3 menit ya jangan ngomong nggak dikaji kesempatan ngomong nih 3 menit kamu ngomong ngocerah sepuasnya 3 menit ya silakan oke saya mau berbicara kepada seluruh Aten yang ada di sini dari mana anda tahu bahwa Allah itu adalah kasih tunjukan kepada saya datanya pengertiannya di mana KBBI coba dibuka KBBI ya kan gue ngomong kejangan lagi Pak yang lain diam dulu ya diam-diam dulu Bang sabar dulu ntar dulu yang lain nggak boleh ngomong dong kita hormati orang ngomong ya lanjutin Adi Aci terus tadi bilang bahwa Kristen bukanlah agama lah berarti kalian tidak punya agama ya kan itu satu yang kedua adalah Kristen itu di kitabmu di di apa di bentuk di Antioquia oh berarti agama kamu dibentuk oleh manusia yang ada di Antioquia pertanyaan saya itu kalian itu Bani Yesus atau Bani orang Antioquia pertanyaan saya karena Yesus selama hidupnya tidak pernah mengadakan agama Kristen 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 itu adalah agama yang dibentuk di Antioquia begitu jadi kalian itu mengaku pengikut Kristus mengaku pengikut Yesus lah Yesus aja tidak pernah membentuk agama Kristen sendiri tadi yang bilang Kristen itu bukan agama berarti kalian tidak beragama karena memang Kristen dibentuk di Antioquia oleh orang-orang di Antioquia begitu jadi kamu itu mengaku pengikut Yesus kata Yesus nyahlah kalian saya tidak kenal dengan kalian karena memang Yesus tidak pernah membentuk agama Kristen begitu ya jadi kalian itu pengikut siapa? pengikut Yesus atau pengikut orang-orang di Antioquia abang-abangku begitu ya tolonglah jadi pengikut Yesus yang asli gitu jangan jadi pengikut orang di Antioquia begitu ya sayangi diri kamu sayangi Yesus terapkan ajaran Yesus jangan terapkan ajaran yang di Antioquia siapa itu yang memiliki otoritas yang membentuk agama Kristen di Antioquia itu siapa? berarti agama kalian itu agama yang dibentuk oleh orang yang ada di Antioquia karena Yesus tidak pernah membentuk agama Kristen maka Yesus benar bilang di kitabmu nyahlah kalian aku tidak kenal sama kalian karena Yesus tidak pernah datang untuk membentuk agama Kristen begitu ya temen-temenku udah 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 11 menit lagi udah lah gak perlu banyak-banyak nanti kalau kamu di mute nanti kamu di mute Nabi 26 mau bicara jangan dipotong ya nanti kamu dimakai-makai loh kalau kamu potong enggak kasih tepuk tangan dulu biar semangat saya ngomong nggak boleh dipotong ya kamu kamu saya potong mau tak disuai kamu habis-habisan denganmu dimana dalilnya yang saya katakan apa itu Allah Allah adalah kasih 1 Yohanes 4 ayat 8 Allah adalah roh ya Yohanes 4 ayat 24 ya itu tertulis letter like seperti itu kalau kamu nyuruh ke Google maka Nabi mu adalah Nabi Google ya kalau saya mah percaya sama Alkitab nggak percaya sama Google ya kedua apakah Kristen sebuah agama bukan ya tadi saya ada dua sejak tahun 300 Kristen dijadikan agama tapi apakah Kristen itu agama bukan Kristen adalah jalan hidup namanya Christian pengikut Kristus makanya di kisah para rasul semua rasul tidak ada berkata aku Kristen nggak ada di dalam kisah rasul semuanya bilang aku pengikut jalan Tuhan ada berapa puluh kali disebut mengikut jalan Tuhan makanya Yesus berkata akulah jalan jalan kebenaran dan kehidupan ya Yohanes 14 ayat 6 nah kemudian kalau kamu berkata bahwa kita ikutan di Antioquia salah mengapa orang Antioquia disebut Kristen karena mereka saling mengasihi Yohanes 13 ayat 30 sampai 35 kamu akan disebut pengikutku kalau kamu saling mengasihi kamu akan disebut murid-muridku kalau kamu saling mengasihi makanya di Antioquia mereka disebut pengikut Kristus karena mereka saling mengasihi mereka bagi-bagi makanan tiap hari ya jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus tahun 300 baru dijadikan agama karena agama negara yang mau dibiayai semua institusinya oleh negara tetapi dari awalnya Kristian adalah pengikut Kristus apakah Yesus Kristen pas Yesus ikut dirinya sendiri Yesus kan yang mengajarkan Kristen yang mengajarkan orang jadi pengikut Kristus kamu jadi pengikut Kristus kalau kamu saling mengasihi ya jadi jelas banget pertanyaannya ya pertanyaannya sekarang buat kamu ya apakah kamu pernah siapa yang pernah ngeliat Allahnya kamu Muhammad aja nggak pernah ngeliat siapa yang pernah ngeliat tititnya Muhammad siapa yang pernah ngeliat Muhammad di sunat nggak ada kamu paham nggak udah situ aja kamu jawab oke ke kantor lah begitu ya tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tanpa Yesus begitu ya yang kedua Bapak tanya kepada saya pernah nggak kakak saya melihat Allah pertanyaan saya kepada Bapak Bapak pernah nggak melihat Yesus mana Yesus yang asli yang nyata itu mana seluruh umat Kristen di dunia ini nggak pernah ada yang nggak pernah ada yang melihat Yesus ya Yesus yang ada manusianya itu mana bentuk tubuhnya mana yang asli yang mana tunjukkan kepada saya datanya itu lanjut jadi pertanyaan saya kamu belum jawab ya kamu pernah melihat Allahmu nggak Muhammad aja nggak pernah lihat kalau saya pernah melihat Yesus saya pernah melihat Yesus ya Paulus melihat Yesus asumsi ya jangan ngomong asumsi saya melihat Yesus ya makanya di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan Allah tidak dapat dilihat oleh mata tetapi Yesus waduh ini lontek kamu dasar lontek kamu dibilangin kalau saya ngomong nggak boleh dipotong bangsat juga orang islam satu ini kamu tadi ngomong saya dengerin sekarang saya ngomong dipotong terus lontek kamu bangsat kamu dasar pengikut muamat bangsat semua udah saya bilang kalau saya ngomong nggak boleh dipotong gajian juga kamu ini waduh lontek lontek dasar lontek kamu udah kamu mikir aja dasar lontek kamu saya sudah bilang kalau ngomong nggak boleh kamu tadi ngomong saya tungguin ya saya dengerin kamu ngomong begitu saya ngomong nggak boleh dibantah ya begitu kamu bantah tapi sui kamu ya dasar kamu ya pengikut lontek nabi lontek nabi brondong nabi gigolo kamu goblok kamu ya kalau saya ngomong kamu nggak boleh potong saya kamu tadi ngomong saya tungguin ya jadi ya Yesus bertemu dengan saya Yesus bertemu dengan Paulus Yesus bertemu dengan Yohanes dalam sinar cahaya kemuliaan kamu bisa ngambil fotonya nggak bisa karena itu adalah cahaya kemuliaan kamu hanya bisa melihat buah-buahnya ya dari buah-buah yang saya lakukan bahkan Muhammad pun diam kalau saya lagi ngomong nggak boleh ada yang potong jadi ya bahkan Muhammad pun tidak ada kebaikan Muhammad tidak ada Muhammad kebaikan yang bisa diteladani oleh kalian ya dia kawini pocil diolala PP kawini mantunya sendiri babunya sendiri saya nabi ke-26 saya meluruskan kesesatan kecapulan Muhammad saya banyak berbuat kebaikan jauh lebih dari Muhammad nggak ada apa-apanya Muhammad ngasih makan umatnya dengan ngerampok membunuh saya ngasih makan umat Islam tak kasih makan itu umatnya tiap hari seribu sampai dua ribu orang umat Islam saya kasih makan dengan bersedekah ya jadi saya jauh lebih baik daripada Nabi Islam ya Nabi nggak bicara jorok salah kamu Yesus bilang anjing pelacur masuk kerajaan Allah Muhammad masuk neraka itu pesadanya Yesus ya pelacur lonte Yesus berkata lonte masuk surga Muhammad masuk neraka ya oke lanjut silahkan kalau saya lagi ngomong nggak boleh dipotong ya silahkan masuk lagi kasih masuk lagi tadi siapa tadi yang baru saya naik murta ya yang baru saya naik ini silahkan kalau saya ngomong ini aturannya ya kamu ngomong saya tungguin begitu saya ngomong kamu nggak boleh potong saya sekali saya cabar dua kali yang ketiga kali kamu tak pisuhi kamu ya jadi itu aturannya disini kalau ada orang ngomong nggak boleh dipotong waktunya kamu buat ngomong pertama kamu boleh ngomong tiga menit selanjutnya satu menit satu menit kita bergantian ya silahkan murtasi mau ngomong tiga menit pertama saya kasih silahkan ya silahkan yang baru naik murtasi silahkan bertanya apa halo halo mau bertanya apa silahkan takut ya sudah nggak apa-apa biar nyimak dulu biar nyimak dulu biar nyimak dulu kasih yang lain dulu oke kantian dulu yang lain silahkan buka mute halo oh ilah oke kantian dulu yang baru naik ini siapa ini yang nggak ada namanya itu salve silahkan halo sangat coleh salve atau Ren oh iya ini lupa ini salve silahkan Renaldi dulu dia yang pertama naik dulu tak dulu lanjut 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 nanti mau bicara aku tanya soalnya ini ya kita taruhlah kita yakin dengan Yesus ya sementara Yesus kan sudah berlindung sudah meninggal dunia kalau Yesus sudah meninggal dunia otomatis keilahiannya sudah meninggal dunia kalau keilahian sudah meninggal otomatis keilahian itu eh tidak bisa ada di dunia lagi dunia otomatis sudah nggak ada lagi kalau keilahian itu tidak ada dengan perginya Yesus maka pergi juga keilahian itu maka dunia pun otomatis sudah pergi juga sudah tidak ada nah seharusnya bukan begitu setelah Yesus meninggal maka keilahiannya berpindah dia akan mewariskan kepada siapa kepada yang mempunyai hak selanjutnya berpindah artinya keilahiannya itu nah ini harus dipahami juga bahwasanya kepada siapa dia berpindah lalu kepada nabi selanjutnya kepada siapa nabi nya itu harus kita pahami kalau tidak maka ya dunia ini otomatis sudah tidak ada tanpa keilahian itu dunia sudah tidak ada itu sebenarnya harus harus dijelaskan Paul karena setelah kepergian Yesus artinya keilahian sudah tidak ada lagi di dunia ini sebenarnya dunia ini sudah harusnya setelah Yesus ropat harusnya dunia sudah kiamat tapi dunia masih tetap ada artinya keilahian itu berpindah artinya masih ada nah kepada siapa yang harus itu diwariskan berarti sampai sekarang pun masih ada sosoknya yang dicari-cari setelah Yesus yang memegang keilahian itu sehingga dunia tetap ada eksis sampai sekarang kalau keilahian yang hilang bisa itu hilang semua maka dunia itu artinya kiamat itu yang kita cari bukan berarti kita mempercayai Yesus setelah keilahian itu sudah hilang kepada siapa itu keilahiannya harus kita cari lebih selanjutnya tidak begitu saya rasa ini harus dijelaskan jangan dilupakan hal-hal seperti ini kalau dilupakan justru ajaran itu tidak sampai atau tidak nyambung artinya loss ajarannya dengan nabinya wafat berarti ajarannya juga loss hilang atau habis ajarannya begitu terima kasih oke oke saya ngomong gak boleh dibantah ya gak boleh kamu kalau mau membantah setelah saya selesai ngomong ya siap saya gak pernah ya kamu sanggah boleh tapi setelah saya ngomong nah saya kasih tahu kamu ya Yesus mati disalib dan bangkit lalu dia hidup selama-lamanya artinya dia tidak perlu mewariskan kepada siapapun ya lalu dia naik ke surga apakah dia pergi naik ke surga begitu saja enggak dia langsung turunkan roh kudus roh ya bukan manusia makanya roh kudus ini di dalam kisah para rasul sering juga disebut dengan roh Yesus ya roh kudus roh Yesus sama ya apakah yang dimaksud adalah Muhammad bukan mengapa karena Yesus ngajari kita untuk jangan poligami Yesus ngajari kita jangan kawin cerai tapi Muhammad kawin cerai dan poligami Yesus ajari kita jangan membunuh tapi Muhammad membunuh Yesus ajari kita untuk kita dibaptis tapi Muhammad malah ngajarin apa disunat saja juga kagak ya kan dibaptis juga kagak Muhammad ngajarin apa saudara nyuruhnya apa Muhammad itu nyuruhnya suruh nidurin pocil budak-budak itu nyuruhnya apa nyuruh berjadat enggak juga jadi apa yang diajarkan Muhammad ya cuman ada pembunuhan dan seks jadi apakah Muhammad itu yang meneruskan ajaran Yesus wah ya kamu sejauh timur dari sejauh timur dari pantatku jauh sekali jadi kamu enggak bisa membandingkan ya ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad gitu ya silahkan satu menit Renaldi ya maksudku kalau setelah Yesus wapat otomatis semua rohnya itu itu pergi ke akhirat artinya habis dunia ini juga wapat tapi dunia ini masih ada berarti keilahian itu masih ada dia akan diwariskan terus dengan artinya buktinya dunia ini masih ada berarti ada yang memegang keilahian itu ruh ruh itu ruhullah itu masih ada kewarisnya kalau bukan Muhammad siapa gitu orang ini ini yang harus dicari oleh umat manusia gitu sudah ya satu menitmu sudah selesai ya saya ngomong lagi jadi Muhammad apa yang diwariskan Yesus kepada Muhammad Muhammad itu kawin cerai Muhammad itu niduri pocil niduri babu niduri mantu membunuh Yesus enggak pernah ngajarin kita itu Yesus ajari kita untuk hidup di dalam kekudusan satu suami dengan satu istri tidak boleh kawin cerai kamu melihat perempuan kepengen itu sudah cabul Muhammad bukan cuman kepengen bahkan yang bukan istrinya pun dia nipu-nipu istrinya suruh pergi ke bapaknya lalu budaknya istrinya di oh 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 di kasurnya istrinya sendiri Muhammad apa Muhammad sama sekali tidak meneladani Yesus teladan apa yang dilakukan oleh Muhammad apa yang diwariskan Yesus kepada Muhammad enggak ada tetapi Yesus mewariskannya kepada para rasul kepada kita semua roh kudusnya itu diberikan roh kudus aku akan mengirimkan rohku kepadamu roh kudus makanya disebut roh Yesus para rasul tidak poligami para rasul tidak berjina para rasul tidak membunuh para rasul tidak niduri anak kecil pembantu babu enggak setiap ada satu istri para rasul hidupnya saling mengasihi Yesus mengajari kasih makan jangan membunuh kasih kasih makan para rasul melakukannya Yesus mengajari mengobati yang sakit para rasul melakukannya tapi Muhammad mengajari ngerampok lalu apa yang diteladani sama Muhammad teladan Yesus roh Yesus itu diberikan kepada para rasul dan kepada kami orang-orang yang percaya kepada Yesus ya silahkan anda nanti satu menit low battery please charge kenapa ya Yesus sudah pergi dan meninggalkan dunia ini berarti roh Allah itu kalau dengan ketergian Yesus setelah ketergian itu harusnya kiamat sementara dunia ini tidak kiamat berarti roh Allah itu masih ada mengkudus itu masih ada di dunia ini jadi siapa pewarisnya Yesus itu bukan bukan kita sebut Muhammad terserah lah bukan Muhammad ya kalau kau enggak setuju Muhammad ya sudah enggak apa-apa tapi enggak usah mencacin aki Muhammad yang perlu kita cari yaitu roh Allah roh kudus itu siapa yang diberikan oleh Yesus sebagai pewarisnya itu itu yang harus kau jelaskan bukan malah menghapai Muhammad itu buat apa saya enggak nanya itu izin belum bicara sedikit Pak Paul boleh? enggak boleh nanti sebentar saya selesaikan dulu jadi ya jadi tadi sudah saya bilang roh kudusku kata Yesus ya aku yang mengirim roh bapakku roh bapakku ini adalah roh kudus dalam kisah para rasul disebut dengan roh Yesus roh Yesus diberikan kepada siapa? kepada para rasul yang mewarisi apa yang Yesus lakukan kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan bahkan lebih besar ya para rasul dan para pengikut Kristus roh kudus itu diberikan di hari raya pentakosta itu kepada kami tapi bukan kepada Muhammad saya tidak mencacimaki Muhammad karena kamu sedang menunjukkan kepada Muhammad saya bilang tidak mungkin roh kudus itu diberikan kepada Muhammad karena Muhammad sama sekali berbeda dengan ajaran Yesus saya tidak mencacimaki saya cerita fakta Muhammad ngehek sama bocil Muhammad ngehek sama bapunya Hafsah Muhammad ya ngehek sama menantunya sendiri Muhammad membunuh merampok memperkosa bahkan menyuruh murid-muridnya untuk memperkosa yang bukan itu kan kafir tidak apa-apa diberkosa saja boleh itu hakmu apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kau haramkan itu buat nidurin bapunya Hafsah bukan muhrimnya ya lalu ajaran mana yang diajarkan oleh Muhammad yang sama dengan Yesus jadi Yesus menguarskan kepada siapa ya kepada para rasul muridnya ya kepada Petrus Yakobus Yohanes bahkan kepada Rasul Paulus dan kepada saya Nabi ke-26 makanya saya Nabi ke-26 meluruskan kesesatan dan kejabulan Muhammad itu bukan memaki saya sedang menyajarkan anda memberikan anda fakta-fakta kalau anda bisa bantah fakta yang bisa saya berikan kepada anda tadi saya kasih 10 juta rupiah kalau ada fakta yang saya omong itu salah ya oke gitu ya satu menit terakhir Renaldi silahkan karena nanti hanya banyak lalu Salvejen boleh si Salveh boleh ngomong Renaldi satu menit terakhir apa yang diajarkan oleh Yesus tidak ada justru Yesus tidak mengenalkan siapa itu Allah seperti Paulusang Nabi 26 tidak menjelaskan siapa itu Allah cuma hujat menghujat sementara di Al-Quran itu menjelaskan Allah itu dia yang zahir dia yang batin dia yang awal dia yang akhir kemana kamu memandang disitu wajah dia dia lebih dekat daripada urat lehermu dia meniputi seluruh alam semesta dia ada dimana kamu berada dia dekat daripada urat nadimu itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran Tuhan Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa siapa itu dia Allah itu sementara Yesus tidak menjelaskan nah itu oke ya terakhir ya saya kasih tau kamu habis salve jadi Yesus sudah berkata Allah adalah roh ya kamu akan mengikuti perintahku kalau kamu ada Bapak di dalammu kalau aku di dalammu kamu akan mengikuti perintahku yaitu mengasihi makanya Yohanes disebutkan di dalam firman Tuhan dikatakan Allah adalah kasih kalau kamu katanya punya Allah tapi dia jadi membunuh kayak Muhammad nidurin bocil segala macem saya yakin 1 juta persen Allahmu adalah iblis ya disini niduri bocil orang lagi main boneka Aisyah O Aisyah dalam pelukan si kakek tua nafas mesum dan penuh dusta kasihan itu anak kecil itu 6 tahun yang digauli sama kakek tua yang bau itu ya kan kedua gak pernah Allah yang penuh cinta mengajarkan membunuh ya bunuh itu ya orang kafir bunuhlah orang Yahudi dimanapun berada di jaman damai disuruh bunuh coba bayangin di jaman damai dibikin perang supaya boleh bunuh itu lagi damai orang Yahudi diperangi dibunuh orang Kristen lagi damai diperangi dibunuh ketiga ya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa kamu melihat perempuan ngaceng kamu sudah berdosa itu bukan muhrimu Muhammad ya babu pun digaulin jadi kalau Allah kamu itu ngajarin seperti itu Allah kamu itu iblis ya oke cukup salve silahkan salve satu menit shalom shalom salve low battery he's charged jadi kalau memang kau bilang yang dikatakan itu adalah merujuk kepada muhammad nah persoalannya gini loh Allah itu kan hanya sebatas klaim dari si muhammad ada gak manusia yang bisa membuktikan siapa Allah itu selain muhammad kan gak ada semua pernyataan-pernyataan mengenai Allah itu hanya pernyataan dari muhammad dan kalau kamu mengatakan segala yang ada yang tercipta di dunia jauh sebelum si muhammad ada mengklaim menjadi nabi dan memperkenal dengan Allah itu ya alam semesta ini sudah ada bro kehidupan sudah ada gitu loh nah gini loh maksud saya gini loh di jaman sekarang banyak juga manusia yang menggunakan atas nama Tuhan hanya untuk mendapatkan kepentingan dirinya sendiri nah di jaman dulu juga seperti itu jadi kita harus cerdas bener gak sih gini nabi nabi apa sih tujuan deni nabi nah kita baca ya tentnya kira-kira ada gak ayat-ayat menguntung hanya ayat-ayat yang diciptakan hanya untuk menentukan dirinya oke cukup salve satu menit cukup ya satu menit ya ini mungkin Menli Menli mau ngomong juga nih Menli ya iya Menli jangan lain dulu kan Dian boleh ya coba saudara ngomong dirumus ya kalau lagi bukan kalau lagi presentasi awal kamu tiga menit tapi begitu kamu mau mulai masuk tanya jawab usahakan satu menit itu harus selesai supaya ngomong jangan kepanjangan yang denger capek saudara ya satu menit harus makanya poin-poin dicatut yang mau diomongkan tadi boleh nanti ke salve lagi boleh ngomong tapi supaya yang lain juga ikut ngomong ya oke Menli atau si Regar boleh ngomong nanti si Renaldi boleh jawab oke Menli lalu nanti Renaldi boleh ngomong lagi satu menit ya Menli silahkan ya Menli mau bicara karena Menli nggak mau bicara nanti kita ke si Renaldi buat bicara Menli kurang besar suaranya pak ya oh ya udah siapa ini yang mau bicara Renaldi oke Renaldi lagi satu menit Renaldi boleh sini ngomong ya asal baik-baik kamu silahkan ngomong Renaldi ya karena Ruhullah itu masih ada di dunia ini dan ada pewarisnya maka dunia ini masih ada tetap kekal dia bersama Ruhullah itu kalau Yesus sudah pergi dan tidak ada pewarisnya maka otomatis kalau Yesus meninggal dunia harusnya kiamat tetapi apa sampai sekarang dunia tidak tinggal kiamat berarti Allah masih menyertai dunia ini artinya ada seorang yang diberikan oleh Allah itu sebagai rohnya jadi Allah itu sudah menjelaskan juga siapa dirinya di dalam Al-Quran dia jelaskan Allah itu dijelaskannya saya yang batin saya yang batin saya lebih dekat dari ulat lehermu kemana kamu memandang disitu ada aku nah itu yang harus kita cari oke cukup salve mau jawab lagi satu menit salve silahkan ini sudah biasa sebetulnya ya tapi gak apa-apa nanti satu menit nanti saya luruskan lagi ya nanti saya jawab lagi nanti satu menit ya ya Tuhan mengatakan juga jadi Renadi ya tadi sudah saya bilang Yesus Yesus tidak mewariskan apapun ke Muhammad tapi iblislah yang mewariskan kepada Muhammad semua yang diajarkan Muhammad dan perilaku Muhammad adalah perilaku iblis ya jadi kalau kamu bilang Muhammad mewarisi rohnya Yesus itu salah dan kalau kamu berkata ketika Yesus mati maka dunia kiamat ini ajaran dari siapa ya itu ajaran dari iblis ya gak ada gak ada datanya kalau Yesus mati itu dunia kiamat gak pernah disebutkan di kitab manapun ya kalau kamu mau maksud oh karena Tuhan mati berarti dunia kiamat yang mati itu adalah manusia bernama Yesus sementara roh di dalam Yesus rohnya Yesus gak bisa mati kalau ada bicara dari tadi gak ada datanya kalau saya lagi ngomong ya jangan dibantak jangan dipotong kamu tadi sudah saya kasih kesempatan ngomong kamu gak bicara yang saya ngomong semua ada datanya semua makanya tadi saya sebut ayat satu-satu saya sebutin ya Muhammad nyabulin Aisyah kamu bilang gak ada datanya kamu compong kalau bilang gak ada datanya Muhammad nyabulin babunya Hafsah kamu bilang gak ada datanya kamu compong berarti kamu Islam apa bukan ya itu tertulis jelas di Al-Quran dan di alas babu nusuhnya ya kamu kalau gak ngerti kan heran saya masa saya lebih tahu dari kamu kalau Muhammad menggauli Aisyah dan menggauli babunya Hafsah mantunya sendiri pun ditidurin ya kan Muhammad perang bunuhin orang seribu orang kurasi dibantai ya kan Yesus gak pernah suruh kamu bunuh orang jadi yang mana yang diajarkan oleh Yesus yang diteladani oleh Muhammad Yesus suruh mengasihi Muhammad suruh membunuh ya Muhammad mengizinkan para murid-muridnya untuk memperkosa Muhammad sendiri nidurin babunya Hafsah salahnya dimana yang saya ngomong nah kalau Yesus adalah anak manusia salahnya dimana Yesus memang anak manusia rohnya adalah roh Allah sendiri ada ayatnya Matthew 1 Lukas 1 roh Allah ya Yesus dikandung oleh roh Allah roh Allah sendiri Yesus itu punya manusia rohnya adalah Allah sendiri ya Bapak di dalamku ada semua datanya yang saya ngomong ya di Yohana 10 ya ada semua kamu ya tidak pernah melihat Allah tapi Yesus lah yang menyatakan Allah kepada dunia ada datanya semua Yohana 1 ayat 18 ya bukan dari Google ya kalau kamu berkata bahwa Allah dekat dengan lehermu ya itu mungkin setan kali yang dekat sama lehermu itu ya karena kan nyuruh kamu memperkosa nyuruh kamu membunuh ya ini duri bocil ini duri mantu ini duri babu itu setan ya kan Allah kamu itu walahu khairul makirin Allah kita bisa ngomongnya gitu aja Allah maha penipu daya ya walahu khairul makirin al-imran 54 Yohanes 8 ayat 44 iblis bapak segala pendusta saya semua kasih data semua ke kamu lalu yang mana ajaran Muhammad yang adalah warisan dari Yesus enggak ada kamu kalau bisa kasih datanya saya kasih kamu 10 juta rupiah silahkan menli satu menit lalu ajaran apa yang bapak ikuti dari Yesus ajaran mana yang selesaikan satu menitmu silahkan ngomong sudah itu aja ajaran apa yang bapak ikuti satu menit kamu saya kasih ngomong terus sudah menli sudah kalau saya ngomong jangan dipotong ya kalau kamu potong saya lagi ngomong kamu potong tapi sui kamu sudah belum sudah ya ajaran apa yang saya telah dani dari Yesus ya ketika Agustan misui saya mau ngorok leher saya saya bilang apa sama Agustan aku ampuni kamu Agustan dan satu bulan kemudian Agustan mewek hehehe Pak Un aku bisa didoakan Pak Pendeta kita doakan Agustan ada rekamannya saudara ya ada buktinya sudah saya tampilkan di YouTube bahkan Zelda anaknya kita pelihara itu namanya mengasih musuh-musuhmu padahal dia mau bunuh saya loh sebelum mati Agustan mewek minta diampuni minta didoakan sama saya saya doakan ya itu adalah disuruh mengasih musuh-musuhmu ajarannya disuruh apa beri mereka makan setiap hari saya kumpulkan uang satu bulan 500 juta rupiah setiap hari kita kasih makan seribu sampai dua ribu orang Islam tiap hari kamu jangan bilang saya bohong kamu lihat YouTubenya Joseph Aulusan kamu lihat Instagramnya Damaris Pancasila ya kita kumpulkan tiap hari uang dan kita kasih makan umat Islam di Indonesia seribu sampai dua ribu orang tiap hari Muhammad bisa bikin begitu enggak enggak bisa siapa orang Islam bisa bikin begitu Prabowo aja sampai Prabowo saja sampai mencontek program yang saya bikin kasih makan tiap hari ya itu yang ajaran Yesus yang diajarkan kepada saya ya disuruh mengasih walaupun orang Islam kalian semua kan mau penggal leher saya kan nyatanya saya kasih makan kalian itulah ajaran Tuhan Yesus ya mana Muhammad ngajarin begitu ya Muhammad kan nyuruh penggal leher saya kan tuh lihat kamu lihat semua ada banyak ancaman-ancaman penggal leher saya itulah ajaran Islam ajaran dari iblis ya satu menit lagi Melvi silahkan satu menit kamu ngomong Melvi buka mute Melvi silahkan satu menit silahkan Pak Melvi enggak bisa dijawab mana nih si Melvi satu menit kamu tadi-tadi saya ngomong ya kamu ngomong saya dengerin gilaran saya ngomong dipotong-potong terus dasar lontek juga kamu nih lontek kali jodoh nih kamu nih aduh dia udah nggak bisa jawab pastor dia udah nggak bisa jawab itu semua ya salve lagi nih salve tadi salve tadi silahkan jawab anu jawab yang punya Renaldi tadi mengenai sholawat saya emang nggak urusan dengan sholawat segala macem tapi salve mau ngurusin sholawat terserada satu menit salve iya jadi gini pertanyaan saya nggak kau jawab gak ada apa tadi lebih apa tanya itu tidak pertanyaan saya itu sepul tadiku alpro dan mara para malaikat yang berselawat karena Muhammad lalu Muhammad berselawat nah kalau kamu asumsikan roh kudus itu kepada si Muhammad lalu berarti ngapain kalian dalam setiap hari masih meminta ya Allah berilah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya nah kan gila namanya itu masa seorang Nabi kau kau doakan seperti itu ya apalagi kamu Nabi aja nggak bisa belum selamat apalagi kamu nah coba dijawab dulu dalam Al-Quran dikatakan Allah berselawat Allah dan para malaikat berselawat kepada Muhammad nah lantas Muhammad bersolat kepada siapa silahkan apakah si Muhammad yang lebih tinggi derajatnya dari Allah silahkan silahkan yang mau jawab ini Renaldi atau Melnif silahkan jawab itu padahal nggak bisa jawab nih yang ada sini ada tiga muslim ya siapa yang mau jawab silahkan ya saya jawab shalawat itu artinya cinta kasih salam salam itu diindakkan kepada siapa saja Allah Allah itu memerintahkan imatnya atau hambanya untuk berselawat kepada Muhammad agar hambanya berselawat juga kepada Muhammad artinya semua menekarkan kasih Muhammad tidak pernah mengajarkan kita apa yang dikatakan oleh Paul tadi seperti apa 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 itu dari mana Paul dapat datanya begitu soalnya Paul ini tidak hidup sezaman dengan Muhammad jadi itu jatuhnya hoak atau fitnah karena Muhammad tidak pernah seperti itu kalau dilihat Paul dari hadis-hadis hadis itu banyak dipalsukan orang yang jangan jadi rujukan walaupun itu hadis disebut sahih itu tidak betul sekarang sudah dihapuskan hadis yang seperti itu di Arab Saudi sana ya Paul jangan mengambil kalau kamu tidak paham gitu oke saya lanjutkan dulu lagi boleh Paul jang Pak Paul jang mungkin lagi bicara Pak Paul jang jadi gini loh Renaldi pertanyaan saya belum kamu jawab loh pertanyaan saya simple komen tadi Allah dan para malaikat berselawat kepada Muhammad nah si Muhammad ini berselawat kepada siapa nah yang jadi persoalan lagi kamu katakan tadi itu sebagai bentuk cinta kasih apanya sebagai bentuk cinta kasih setiap hari saya dengar setiap habis ajam itu terdengar di televisi bunyinya seperti ini Ya Allah berilah keselamatan kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad dan keluarganya selamatkanlah beliau tempatkanlah beliau di tempat yang tertinggi seperti yang kau janjikan nah itu loh ucapan-ucapan yang kalian seling lontarkan setiap hari jadi jangan kau bohongi dong arti kata solawat itu dong coba jelaskan dulu kepada siapa Muhammad berselawat kamu sampai kamu gak mengerti apa-apa tentang solawat itu kenapa kamu tak mengerti pula kepada siapa Muhammad berselawat sementara solawat itu artinya memberikan salam yang memberikan salam itu Tuhan Tuhan memberintahkan manusia agar berselawat kepada Muhammad bukan Muhammad bukan Muhammad berselawat kepada siapa ya jangan kamu pertanyakan itu lagi seolah-olah kamu ini berarti gini berarti berarti Ronaldi kamu harus akui bahwa derejat si Muhammad jauh lebih tinggi dari umat Islam dari para malaikat dan dari Allah berarti derejat Muhammad yang lebih tinggi karena Allah berselawat kepada Muhammad Malaikat berselawat kepada Muhammad umat Islam berselawat kepada Muhammad sementara Muhammad gak ada berselawat kepada siapa-siapa berarti derejat si Muhammad yang paling tinggi seharusnya si Muhammad yang jadi Tuhan logikanya begini Salvi bentar bentar gantian satu-satu ngomongnya ganti-gantian nanti ribu Salvi sudah oke nanti satu menit gantian ya kalau ngomong sudah-sudah ya satu menit ada nanti satu menit terakhir ya nanti saya kasih omongan Salvi itu pertanyaannya salah yang ditanyakan kepada siapa Nabi Muhammad itu berselawat untuk siapa Nabi Muhammad itu mendoakan umatnya Allah yang memerintahkan Muhammad itu untuk berselawat Allah memerintahkan Allah mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad otomatis ya umatnya atau hambanya itu mengucapkan salam juga ya jadi bukan kepada siapa kamu pertanyaannya itu salah jadi pertanyaan salah itu tidak bisa dijawab dengan jawaban yang benar ya nggak nyambung kamu itu kamu kalau kamu ngerti kamu ngerti nggak ya saya ngomong ya ini kamu Renaldi kamu ini Islam tapi kamu nggak ngerti ajaranmu sendiri saya tidak pernah memfitnah Renaldi ya kamu bisa buktikan nggak kalau Muhammad tidak pernah nih Dori Bojir yang namanya Aisha ya ngecek uuuu buktikan kalau saya bohong tak kasih kamu 10 juta rupiah ya buktikan kalau Muhammad tidak pernah Niduri babunya yang enak babunya si Hafsah diranjangnya Hafsah ya kalau saya bisa buktikan kamu yang kasih saya 10 juta rupiah Renaldi ya artinya kamu sendiri kamu tidak mengerti kitab suci mu ya buktikan kalau Muhammad tidak pernah ya menyuruh untuk membunuh orang kuraisi yang seribu itu ya Muhammad jadi terlibat di dalam pembunuhan seribu orang kuraisi dan kamu rayakan sebagai idul fitri hari ini ya kan Yesus nggak pernah ngajarin jadi nggak pernah ada ya ajak Muhammad itu mengikuti ajaran Yesus saya mengikuti ajaran Yesus saya meluruskan kesesatannya Muhammad Yesus berkata kamu sesat karena di surga tidak ada kawin mengawinkan kamu di surga nanti kawin sama jerangkong sama bidadari yang tulang betisnya itu sampai kelihatan itu kan jerangkong itu nah itu kamu ditipu sama Muhammad ya dua ini salawat saya ikut campur ya kata salawat itu artinya mendoakan ya Allah Malaika dan umatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Muhammad nggak pernah bersolawat kepada Allah nah gimana caranya coba nah coba kamu lihat ya Muhammad waktu Islam Iroj ketemu sama Isa, Harun, Musa, Abraham, dan Serut Iblis dan selanjutnya di langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7-nya di Arsi ya ketemu di sama Allah katanya walaupun itu pun nggak pernah ketemu ada tirai katanya Muhammad kan jadi nggak ketemu ketemunya Jibril lagi Jibril lagi pertanyaannya saya Muhammad sekarang ini ada di mana Renaldi Isa, Harun, Musa, Abraham, Idris, Yahya ada di langit ya bahasanya kita itu surga di surga pertama 2, 3, 4, 5, 7 sekarang Muhammad ada di mana Renaldi ya silahkan 1 menit buat kamu Renaldi ya 10 menit lagi kita harus berhenti ya jangan 10 menit ya silahkan Renaldi Ruhu Muhammad itu sudah Allah jelaskan Ruhu Muhammad itu diwariskan kepada al-ulama ulama kewaris nabi kalau di dalam Al-Quran Allah sebutkan wali yang menurut sida seorang wali Allah yang dia dikenal dan dia bisa menerangkan kepada umatnya apa itu siapa itu Allah dia bisa menerangkan secara gamblang Allah itu seperti apa sesuai dengan kitab-kitab yang tertulis jadi semenjak nabi Muhammad wafat belum ada lagi yang menjelaskan secara gamblang Allah itu siapa bagaimana dan diperangkan secara gamblang kepada umat manusia termasuk paunzang tidak menyerangkan apa-apa cuma fitnah mamat itu sama saja nabi palsu satu lagi deh ya Renaldi Renaldi yang mana yang saya fitnah kamu sebut yang mana saya fitnah kalau saya ada fitnah saya jadi Islam sekarang juga Renaldi yang mana yang saya fitnah Renaldi kamu sebutkan ya saya akan sembah cucu sama kamu 12 kali ya dan saya akan jadi Islam kalau ada perkataan saya yang fitnah Renaldi silahkan satu menit Renaldi kalau mengatakan Muhammad itu oh 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 kata paul dengan bejir itu datanya paul dapat dari mana bukan saya itu fitnah tanpa data kalau realita pasti ada videonya ada rekamannya ada saksinya paul bisa menghadirkan saksi nggak paul punya rekamannya nggak gimana-mana kalau untuk bukti itu harus ada saksinya baru bisa dimasukkan ke dalam delit ini tidak ada buktinya apa-apa itu itulah yang disebut fitnah itulah yang disebut koak kalau paul katakan itu ada di hadis hadis itu adalah karangan manusia mungkin aja ada orang yang jalin ngarang-ngarang hadis jadi hadis itu kebanyakan sudah dihapuskan oleh pemerintahan Saudi sekarang itu paul di dalam surat Al-Quran ya nomor buntut apa nomor 66 buntut yang pertama buntut 01 ya Allah berkata Hai Nabi janganlah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah lalu di dalam tafsir jalan lain dikatakan itu Muhammad gara-gara oho oho sama babunya Hafsah ya itu kan bukan muhrimnya itu kan babu kamu bayangin kamu punya babu terus di oho oho sama kamu diranjang istrimu kira-kira istrimu gimana tuh rasanya tuh nah kalau sama Aisyah dikatakan menurut Aisyah sendiri Aisyah itu dinikahkan umur 6 tahun lalu digauli sama Muhammad umur 9 tahun itu namanya apa itu anak 9 tahun kamu bayangin saya ini umur 50 tahun waktu itu Muhammad umur 51 tahun lalu tiba-tiba saya gauli anak kamu 9 tahun kamu rasanya gimana coba ya lalu dimana saya fitnahnya idul fitri itu perang badan ya perampokan Muhammad ngerampok orang kuraisi ya aduh Renaldi Renaldi saya Nabi ke-26 ya yang meluruskan kesesatan dan kecabulannya Muhammad ya di surga tidak ada kawin-mengawinkan Renaldi adanya kamu ketemu sama jerangkong ya bidadari yang tulang petisnya tembus kelihatan tuh itu jerangkong ya kamu tahu jerangkong jerangkong itu tulang belulang yang dibalut sama kulit tapi bisa tembus pandang itu loh jerangkong ya itu mah bukan rahasia lagi ya jadi ga ada saya fitnah saya takut memfitnah orang Renaldi Muhammad sering bohong tapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan asbab bunuh sunnya ada nah kalau kamu membatalin hadith yang mengatakan Muhammad oh oh sama Aisyah umur 9 tahun kamu kamu ini siapa Renaldi bahkan Departemen Agama saja mengakui hadithnya sahih Bukhori ya di dalam di dalam R.A. Dawud segala macam itu ada semua di dalam adu satu-satu adu banyak sekali terlalu banyak sampai saya juga bingung kalau kamu gak ngerti hadith itu ya oke karena ini kita waktunya sudah habis saya mengajar 10 menit lagi mana ada saya kebencian saya mengatakan kebenaran ya kalau saya bohong ya kalau ada fitnah di mulut saya saya akan sojakwi sama kamu 12 kali dan saya akan jadi Islam sekarang juga justru saya ini mendapat wahyu dari Jibril jebrol-jebrol langsung Jibril bersabda hati-hati Muhammad itu dosbol bacotnya dosbol cangkemen dosbol Muhammad hati-hati jangan lecapul juga kok ha memang dosbol jangan ketawa memang dosbol ya diomongnya gak percaya kamu ya sudah ini kita udah gak waktu saya mesti ngajar ya untuk saya terlambat lagi nih oke salve berdoa ya salve ya silahkan salve berdoa salve salve berdoa ya berdoa silahkan salve salve berdoa iya pastor aja yang mimpin saya lagi waduh kamu masa berdoa saja kamu takut gimana sih ya udah udah iya udah iya udah iya udah kamu saja salve ya saya berdoa saya berdoa saya berdoa terangkan 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 berdoa mari kita berdoa mari kita berdoa Allah Bapak yang bertahta di sorga kami bersyukur kepadamu buat sore hari ini di tempat kami dan di tempat Pak Paul pada waktu sekarang biar kiranya lewat pertemuan ini Tuhan engkau terus memberikan bagaimana Pak Paul terus menyampaikan kebenaran-kebenaran di dalam dialog-dialog ini kami berdoa buat pengajarannya dalam beberapa perkuliahan yang sedang saat ini kiranya Tuhan memberkati supaya ada banyak anak-anak Tuhan menambah ilmu dalam keimanannya sehingga mereka menjadi alat Tuhan buat kemuliaan namamu terima kasih Tuhan berkati saudara-saudara kami yang ada di kombal dan juga penonton biar mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin kita kasih tepuk tangan buat Renati yang cantik dan ganteng dan manis luar biasa kalau orang banyak sopan-sopan saya kasih kif tuh tadi baru saya kasih kif tuh tiktok 15 tuh karena karena sopan saya seneng ya sama Renald ini sopan sekali ya kalau sudah nendakadu karuan tuh saya langsung saya jengkel saudara ya karena yang nonton juga gak dapat ilmu kita semua juga yang kita kan juga pengen tahu ini salahnya dimana sih kalian orang Islam kenapa bisa begitu kita kan pengen denger makanya jangan dipotong tadi waktu orang Islam menanya itu jangan dipotong biarin ngomong supaya kita tahu salahnya dimana ini orang ya kan setelah itu kita kasih tahu kayak tadi si siapa menri apa siapa tadi tadi kasih kesempatan ngomong gak ngomong begitu saya ngomong dipotong terus sama satu lagi siapa itu tadi dikasih kesempatan ngomong udah selesai ngomong panjang lebar jadi dengan saya ngomong dipotong terus ya gak dapat apa-apa jadi jengkel ya itu bukan apa-apa itu persis dikali jodoh ya lonte-lonte kan berbuk titik dikali jodoh itu kan ruput sampai jambak-jambakan kan nah itu saya gak mau di sini saya ini dokter teologi malu kalau saya berbuk titik begitu ya jangan kayak di apa di komalnya si sumangkut ya rame-rame titik saya di mood sama mereka ya kan gila ya baru saya mau ngaceng di mood baru saya mau ngaceng di mood gila ini sumangkut ini memang gila ini ya waduh ini live di youtube Renaldi ini live di youtube ini ada live di youtube saya gak pernah saya hapus ya ini live di youtube live di youtube oke God bless you Renaldi ya semoga Tuhan menjama hidupmu dan kamu bisa menemukan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Haleluya Masmur pasal 9 ayat 1 sampai selesai ala pelindung orang-orang saleh untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Masmur Daud aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib aku mau bersuka cita dan bersuka ria karena engkau bermasmur bagi namamu ia maha tinggi sebab musuhku mundur tersandung dan binasa di hadapanmu sebab engkau membela perkaraku dan haku sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta engkau telah menghardik bangsa-bangsa telah membinasakan orang-orang fasik nama mereka telah kau hapuskan untuk selama-lamanya musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa kota-kota telah kau runtuhkan lenyaplah ingatan kepadanya tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak tempat perlindungan pada waktu kesesakan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa sebab dia yang membalas penumpahan ingat kepada yang tertindas teriak mereka tidaklah dilupakannya kasihanilah aku ya Tuhan lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku ya engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion karena keselamatan yang daripadamu bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri Tuhan telah memperkenalkan dirinya ia menjalankan penghakiman orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati ya segala bangsa yang melupakan Allah sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara bangkitlah Tuhan janganlah manusia merajalilah biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja mengapa mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang-orang yang loba mengutukkan ministah Tuhan kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas Allah tidak akan menuntut Allah tidak ada Allah itulah seluruh pikirannya tindakan-tindakannya selalu berhasil hukum-hukumu tinggi sekali jauh dari dia ia menganggap remeh semua lawannya ia berkata dalam hatinya aku takkan goyah aku takkan goyang aku tidak akan ditimpa malah petaka turun-temurun mulutnya penuh dengan sumpah serapa dengan tipu dan penindasan dan di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan ia duduk menghadang di gubuk-gubuk di tempat yang tersembunyi ia menghabisi orang yang tidak bersalah matanya mengintip orang yang lemah ia menghadap di tempat yang tersembunyi seperti singa dalam semak-semak ia menghadap untuk menangkap orang yang tertindas ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya ia membungkuk dan meniarap lalu orang-orang lemah itu jatuh ke cakarnya yang kuat ia berkata dalam hatinya Allah melupakannya ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihat untuk seterusnya bangkitlah Tuhan ya Allah ulurkanlah tanganmu janganlah lupakan orang-orang yang tertindas mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya engkau tidak menuntut engkau memang melihatnya sebab engkau lah yang melihat kesusahan dan sakit hati supaya engkau mengambil ke depan tanganmu supaya engkau mengambil ke dalam tanganmu sendiri kepadamulah orang lemah menyerahkan diri dan anak yatim engkau menjadi penolong patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya keinginan orang-orang yang tertindas setelah kau dengarkan ya Tuhan engkau menguatkan hati mereka engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakuti Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin beduan dari Daud pada Tuhan aku berlindung bagaimana kamu berani berkata kepadaku terbanglah ke gunung seperti burung sebab lihat orang fasik melentur busurnya mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap apabila dasar-dasar dihancurkan apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu Tuhan ada di dalam baiknya yang kurus Tuhan tahtanya di sorga matanya mengamati sorot matanya menguji anak-anak manusia Tuhan menguji orang benar dan orang fasik dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan orang yang tulus akan memandang wajahnya doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Masmur Daud Masmur 12 Tolonglah kiranya Tuhan seorang saleh telah habis telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap khas besar dari Mereka yang berkata dengan lidah kami kami menang bibir kami menyokong kami Siapakah Tuhan atas kami Oleh karena penindahan terhadap orang-orang yang lemah Oleh karena keluhan orang-orang miskin Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya Janji Tuhan adalah janji yang murni bagikan perak yang teruji tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah Engkau Tuhan yang akan menepatinya Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini Orang-orang fasik berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul diantara anak-anak manusia Doa kepercayaan Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku Berapa lama lagi aku harus menaruhi kekuatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku Pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan Allah ku Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goya tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah busuk dan jijik perbuatan mereka tidak ada yang berbuat baik Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah mereka semua telah menyeleweng semuanya telah bejat tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan disanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar sebab Allah menyertai angkatan orang benar kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas tetapi Tuhanlah tempat perlindungannya ya datanglah kiranya dari sion keselamatan bagi Israel apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya maka Yaakob akan bersorak-sorak Israel akan bersuka cita siapa yang boleh datang kepada Tuhan Tuhan siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus siapa yaitu dia yang berlaku tidak bercelak yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya dan yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya bahagia orang saleh miktam dari Daud jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung aku berkata kepada Tuhan engkaulah Tuhanku dan tidak ada yang baik bagiku selain engkau orang-orang kudus yang ada di tanah ini merekalah yang orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku ya Tuhan engkau lah bagian warisanku dan pialaku engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai ya milik pusakaku menyenangkan hatiku aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku aku tidak goya sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak bahkan tubuhku akan diam dengan tentram sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus memilihat kebinasaan engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu ada nikmat senantiasa diburu dengan tak bersalah dengarkanlah Tuhan perkara yang benar perhatikanlah suaraku berilah telingamu akan doaku dan dari bibir yang tidak menipu dan pada mula kiranya datang penghakiman matamu kiranya melihat apa yang benar bila engkau menguji hatiku memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku maka engkau tidak akan menemu sesuatu kejahatan mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan langkahku tetap mengikuti jejakmu kakiku tidak goya aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah sendengkanlah telingamu kepadaku dengarkanlah perkataanku tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak pelihara lah aku seperti biji mata sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku mereka tidak menunjukkan belas kesian mereka membual mereka mengikuti langkah-langkahku mereka sekarang mengumurini aku mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi merupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi bangunlah Tuhan hadapilah mereka rebahkanlah mereka luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka tetapi aku dalam kebenaran akan ku pandang wajahmu dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu ya teman-teman sekalian demikian bacaan kita kita sudah sampai di masmur pasal yang ke-17 besok kita akan lanjut lagi ke masmur pasal 18 ayat 1 sampai seterusnya dan saya minta teman-teman untuk terus mengikuti perkembangan channel ini jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe like, komen, dan share Tuhan Yesus berkati kita semua Shalom selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton